NSHBA lanjutan, Nine Star Hegemon Body Arts Season 205 Bab 2041, dari era kuno Kali ini, melarikan diri dari alam rahasia Brahma hampir membuat Long Chen kehilangan nyawanya. Evil Moon dan Heaven Flipping Cell telah menggunakan semua energi mereka dan saat ini menyerap energi dari pilar divine untuk pulih. Namun, risiko besar ini datang dengan imbalan yang besar pula. Sejak awal, Long Chen merasa ada sesuatu yang dia butuhkan di alam rahasia Brahma. Dia tidak kecewa, risiko itu sepadan. Dia telah memperoleh banyak pil obat tingkat ke-11, serta membelah kolam api roh air dao terbalik dengan peripil. Yang paling penting, dia telah memperoleh formula pil bintang ke-6 untuk seni tubuh Hegemon bintang 9. Dia juga akhirnya mengetahui nama bintang ke-6, bintang gerbang dunia bawah. Adapun di mana bintang gerbang dunia bawah berada, dia masih tidak tahu. Dia hanya akan mengetahuinya setelah dia mengonsumsi pil gerbang dunia bawah. Seiring dengan formula pil gerbang dunia bawah, Long Chen juga mendapatkan lebih banyak kenangan. Di dunia yin yang, dia telah memperoleh sejumlah besar bahan obat yang tidak diketahui, dan baru sekarang dia mengetahui bahwa itu adalah bahan tingkat ke-11. Syukurlah dia berhasil menarik bahan obat itu ke ruang kekacauan utama pada akhirnya. Membawa seluruh pegunungan itu pasti merupakan keputusan yang tepat. Long Chen pergi ke kota terdekat dan mengambil formasi transportasi ke kota Suan Timur. Setiap orang yang melihatnya terkejut dan senang, menyapanya. Diok fotografi pertempuran Long Chen di alam rahasia Brahma telah lama menyebar ke seluruh benua. Sebagai ahli ras manusia yang paling menonjol, dia adalah kebanggaan mereka. Berbagai keberadaan mengerikan yang muncul baru-baru ini termasuk keluarga kuat dari zaman kuno, sekte dengan warisan lengkap, dan ras yang berbeda. Sekarang, sepertinya benua surga Beladiri adalah rumah mereka. Hanya ada segelintir orang yang bisa bersaing dengan monster-monster itu di antara murid-murid asli benua surga Beladiri. Salah satu dari sedikit itu adalah Long Chen. Sisanya hanya bisa menyelipkan ekor mereka. Itulah mengapa orang-orang jauh lebih ramah dengannya. Long Chen menganggup kembali kepada mereka. Tiba-tiba, ruang di kejauhan bergemuruh. Haha, lebih menyenangkan untuk ditonton. Sepertinya seseorang menantang para ahli dari keluarga Simen. Para ahli yang sibuk di sekitar kota segera bergegas keluar. Magang senior saudara Long Chen, mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Seseorang menantang para ahli keluarga Namong. Kita bisa menonton bersama, kata seorang gadis kurang ajar yang berjalan di dekat Long Chen. Dia mengenakan jubah hijau dan diikuti oleh sekelompok wanita lain yang mengenakan jubah yang sama. Tanda di lengan baju dan dada mereka menunjukkan bahwa mereka adalah murid dari sekte yang sama. Long Chen ingin menolak, tetapi melihat ekspresi pemujaan mereka, dia langsung merasa tidak enak karena langsung menolak. Untuk dapat menonton pertunjukan yang ditemani oleh begitu banyak wanita cantik adalah kehormatan bagi saya, kata Long Chen. Magang senior saudara Long Chen adalah yang terbaik. Sekarang kita tidak perlu khawatir diganggu oleh yang lain. Para wanita mengepung Long Chen. Apa? Apakah orang-orang sering menggertakmu? Long Chen melihat ke atas mereka. Bahkan tidak ada satu empirean di antara mereka. Yang berbicara dengannya adalah anggota terkuat mereka, tapi dia hanya peringkat sembilan celestial. Sisanya peringkat delapan ke bawah. Itu hanya cara itu. Kami tidak tahu dari mana orang-orang ini berasal, tetapi mereka ada di mana-mana sekarang. Setiap kali mereka membuka mulut, mereka mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan, tetapi jika Anda mengatakan sesuatu kembali, mereka akan segera menjadi bermusuhan dan menyerang, kata salah satu wanita. Sekte-sekte tersembunyi itu mencoba memamerkan kekuatan mereka. Mereka dengan sengaja mengirim beberapa murid untuk memancing orang lain agar melawan mereka. Dengan begitu, mereka tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa nama saat pertarungan sesungguhnya dimulai, kata wanita lain. Long Chen mengikuti mereka dan orang banyak. Dia menggelengkan kepalanya. Keberadaan yang benar-benar kuat akan meremehkan melakukan hal seperti itu. Persis. Jadi aneh bahwa ada begitu banyak orang keji itu. Pada akhirnya, magang senior saudara Long Chen yang ahli sebenarnya, kata wanita pertama. Dia baru saja secara acak mengundang Long Chen, tidak berharap dia benar-benar setuju. Bagaimanapun, dia adalah sosok nomor satu dari generasi junior benua surga bela diri. Dia tidak berharap dia bersedia menemani mereka. Bahkan sekarang, saat mereka berbicara, dia tidak bertindak seperti ahli tertinggi yang sombong. Ah, kamu tidak bisa mengatakan itu, atau aku akan dipukuli oleh orang lain dan kamu akan terlibat juga, kata Long Chen dengan gugup. Penampilannya itu membuat para wanita muda itu tertawa. Siapa itu Long Chen? Semua ketenarannya dimenangkan melalui pertempuran. Penampilan gugup itu terutama komedi. Ledakan. Ledakan kuat lainnya mengguncang ruang di luar kota, dan ledakan cahaya surgawi yang menyilaukan meletus. Mereka buru-buru bergegas, hanya untuk melihat sosok terbang kembali dan meretas darah. Kamu sudah kalah. Sosok lain muncul, cahaya surgawi mengalir di sekitar tubuhnya. Kabut menyelimuti wajahnya sehingga orang tidak bisa melihat penampilan aslinya, tetapi suaranya sedingin es dan sombong. Orang yang baru saja diakirim terbang kembali adalah seorang empirean dari jalan yang benar. Pakar benar itu pucat, lengannya terkulai. Darah perlahan menetes ke pedangnya. Annyaman antara ibu jari dan jari telunjuknya telah terbelah, dan lengannya cacat. Ini adalah hasil dari menerima serangan biasa dengan tangan kosong dari lawannya. Kamu belum membangkitkan manifestasimu, jadi aku juga tidak memanggil manifestasiku. Apakah Anda menerima kekalahan? Tanya pria itu dengan dingin. Saya tidak punya pilihan. Saya mengaku kalah. Pria yang terluka itu mengangguk. Meskipun dia telah kalah, dia tidak merasakan banyak kebencian. Kekalahannya benar-benar lengkap. Kemudian enyahlah. Kembali dan berkultivasi selama beberapa tahun lagi. Jika aku adalah musuhmu, kamu pasti sudah mati, kata lawannya dengan dingin. Setiap kata-katanya sombong. Jika itu hanya kalimat terakhir, itu hanya akan terdengar tinggi. Tetapi sebagai pemenang, dia memiliki hak untuk mengatakannya. Namun, menambahkan sisanya, dia hanya kurang ajar. Pria yang terluka itu tidak mengatakan apa-apa. Sebuah kerugian adalah kerugian. Yang lemah tidak punya hak untuk mengeluh, karena itu hanya akan membuat mereka kehilangan lebih banyak muka. Longchen mengerutkan kening. Orang yang menang itu sangat kuat. Dia adalah seorang Empyrean dengan manifestasi yang terbangun, dan teknik kultifasinya mengeluarkan aura kuno. Itu memiliki perasaan yang berbeda dari para ahli di era saat ini. Namun, nadanya agak menjengkelkan. Longchen tidak mengatakan apa-apa. Saat dia berbalik untuk pergi, pria itu tiba-tiba berkata, Mungkinkah wilayah Suan Timur yang besar tidak memiliki orang yang kuat? Setiap hari di siang hari, saya menerima tantangan Anda. Sudah tiga hari, tapi belum ada orang yang mampu menerima satu serangan pun dariku. Meskipun mungkin agak kasar bagi saya, saya tidak mencoba menargetkan siapapun. Saya hanya ingin mengatakan, orang-orang di era saat ini adalah sampah. Longchen langsung tertawa. Sudah bertahun-tahun sejak dia mendengar hal yang begitu brilian. Iya, dia memperlakukan semua orang sama. Semua orang adalah sampah. Sementara Longchen tertawa, yang lain marah. Dia sebenarnya menghina semua orang yang hadir. Kamu terlalu jauh. Terima salah satu seranganku. Seorang Empyrean memanggil manifestasinya dan menebas pedangnya. Sebuah gambar pedang emas raksasa ditembakkan. Pria yang terbungkus dalam cahaya surgawi hanya mendengus dan mengangkat tangan. Dia membanting telapak tangannya ke bawah, menghancurkan gambar pedang secara instan dan mengirim Empyrean terbang. Pedangnya benar-benar terlepas dari genggamannya karena kekuatannya. Dia pingsan. Yang lain segera pergi untuk membantunya. Dia bangun dan menggertakkan giginya karena marah. Namun, sebagai pihak yang lebih lemah, tidak ada yang bisa dikatakan. Kamu memiliki mulut yang besar, tetapi sepertinya itu hanya keledai yang meringkik. Kamu tidak memiliki kekuatan apapun, ejek pria yang diselimuti cahaya surgawi. Kamu terlalu sombong. Kali ini, itu adalah salah satu binatang suan yang tidak tahan. Dia berubah menjadi kera biru raksasa dan melepaskan serangan kuat dengan tongkatnya, hanya untuk dikirim terbang dengan telapak tangan lain dari orang itu. Seekor binatang hanya memiliki kekuatan kasar dan tidak ada teknik. Sudah ditakdirkan bahwa Anda tidak akan pernah mencapai level saya. Enyahlah kembali ke lubang monyetmu. Kata pria itu. Petik dua tanda seru petik dua. Ledakan. Bang. Lebih dari sepuluh ahli datang menyerbu satu per satu. Ada orang-orang dari jalan yang benar, ras kuno, dan binatang suan, tetapi mereka semua dikalahkan, tidak dapat menerima satu pukulan pun. Apakah dia benar-benar kuat? Dia bahkan tidak perlu memanggil manifestasinya untuk mengalahkan mereka semua dalam satu gerakan. Jika dia memanggil manifestasinya, seberapa kuat dia? Wanita di samping Longchen tercengang. Pria ini mengatakan bahwa dia adalah seorang empirean dengan manifestasi yang terbangun, tetapi jika dia memanggil manifestasinya, dia akan menggertak orang. Bahkan tanpa memanggil manifestasinya, bertarung dengan tangan kosong melawan benda-benda suci, dia mengalahkan semua orang dalam satu gerakan. Tingkat kekuatan ini sudah cukup untuk membuat orang lain merasa putus asa. Jangan dengarkan kebohongannya. Sebagai empirean dengan manifestasi yang terbangun, setiap serangannya mengandung penggabungan energi dunianya dan energi surgawi daunnya. Memanggil manifestasinya hanya akan membuatnya lebih kuat. Kekuatan yang dikendalikan empirean yang terbangun memiliki efek penekanan mutlak pada empirean biasa, jadi bahkan tanpa memanggil manifestasinya, dia masih bisa menghancurkan orang-orang ini. Ada perbedaan kualitatif antara energi mereka, kata Longchen. Longchen telah melawan 13 empirins dengan manifestasi yang terbangun, jadi dia sangat menyadari betapa menakutkannya kekuatan mereka ketika energi surgawi daun bergabung dengan energi dunia. Bahkan sekarang, lukanya belum sembuh. Jadi itu masalahnya, betapa tercelah, teriak wanita itu. Hati-hati, ekspresi Longchen tiba-tiba berubah, dan dia menariknya ke samping. Tangisan kaget terdengar dari kerumunan saat pedang tajam menusuk ke sisi Longchen. Bab 2042 Pedang itu langsung tiba di depan Longchen, menyebabkan orang lain melompat ketakutan. Pedang itu adalah benda suci yang telah dikirim terbang oleh ahli saat ini yang menantang pria yang diselimuti oleh cahaya suci. Itu sebenarnya secara kebetulan terbang menuju Longchen. Kekuatan pedang itu membuat orang-orang di sampingnya menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan jika Longchen memblokirnya, gelombang kejut pasti akan membunuh mereka. Namun, pedang itu tiba-tiba berhenti di udara. Kekuatan besar yang dilepaskannya juga lenyap, seperti batu yang jatuh ke laut. Dua jari telah menangkap ujung pedang, memusnahkan semua kekuatan di belakangnya. Longchen tidak ingin menimbulkan gangguan di sini. Dengan menemani wanita-wanita ini ke kerumunan di sini, dia sangat rendah hati. Tapi tindakannya ini segera menarik perhatian semua orang. Longchen. Terkejut berteriak, dari semua orang yang hadir, satu-satunya yang mampu menghentikan serangan mengerikan seperti ini adalah Longchen. Maaf, saudara magang senior Longchen, murid Raskuno berwajah merah berjalan mendekat. Pedang itu miliknya. Tidak hanya dia kalah, tetapi pedangnya bahkan menyebabkan keributan seperti itu. Itu memalukan. Murid ini sebenarnya telah pergi ke alam rahasia Brahma juga. Dia belum bergabung dengan pihak Pilfali, jadi dia tidak bisa dihitung sebagai musuh Longchen. Faktanya, karena Longchen telah membiarkan orang-orang seperti dia masuk ke wilayah inti dan menebang pilar surgawi sehingga semua orang bisa mendapat manfaat, dia sebenarnya cukup berterima kasih padanya. Menang dan kalah itu biasa. Saya juga hampir kehilangan nyawa saya di Pilfali, tetapi saya masih hidup dengan baik sekarang. Longchen tersenyum sedikit dan mengembalikan pedang kepadanya. Murid itu mau tidak mau merasa bersyukur. Kenyamanan seorang ahli tertinggi seperti Longchen sangat menyentuh. Memang benar bahwa pada akhirnya, Longchen yang melarikan diri dari pertempuran di alam rahasia Brahma. Tapi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia telah kalah. Bagi Longchen untuk menggunakan keadaannya yang menyedihkan untuk menghibur orang ini membuat para ahli di sekitarnya merasa lebih hormat padanya. Mereka juga mengerti mengapa Longchen memiliki karisma yang begitu kuat. Pakar lain tidak memperlakukan yang lemah dengan baik saat masih mendominasi di hadapan pakar lain. Padahal, umumnya kebalikan dari para ahli lainnya. Mereka pamer di depan yang lemah sementara anjing di depan yang kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu banyak orang menyembah Longchen. Orang-orang melihat ke arah wanita yang bersama Longchen. Mereka tidak tampak terlalu istimewa. Kamu Longchen, pria dalam cahaya surgawi menatap Longchen dari langit. Longchen tersenyum mengejek. Kenapa repot-repot bertanya, jika Anda tidak tahu siapa saya, apakah Anda akan menguji saya seperti ini? Pedang yang baru saja diblokir Longchen tidak hanya berisi kekuatan murid Raskuno. Itu juga berisi kekuatan pria misterius ini. Dia dengan jelas mengirimnya terbang ke Longchen dengan sengaja. Huff, ku dengar kamu mengklaim sebagai ahli terkuat di zaman sekarang. Apakah kamu tidur di peti mati begitu lama sehingga telingamu membusuk? Atau apakah otakmu berubah menjadi bubur? Siapa bilang aku mengaku sebagai yang terkuat? Mengabaikan orang lain, Imam Besar Istana Dewa Anggur dan Bulu Surgawi Tawis Istana S. Surgawi bisa menghancurkanku dengan satu jari. Jika Anda ingin menantang saya, temukan alasan yang lebih baik. Sejujurnya, aku sudah lama bosan dengan metode pamer yang tidak berubah ini. Longchen menggelengkan kepalanya. Para ahli lain yang hadir tidak bisa menahan sorakan untuk perkembangan ini. Mereka sudah lama menganggap pria misterius ini menjengkelkan. Mulutnya sangat jahat. Semua orang di benua itu tahu karakter Longchen. Kesombongannya bukanlah pertunjukan untuk orang lain. Dia tidak akan mengatakan sesuatu seperti dia adalah orang terkuat di dunia. Ini jelas sebuah ejekan. Huff, potong omong kosong itu. Apakah kamu berani bertarung? Tanya pria misterius itu. Enggak, Longchen mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kamu, pria misterius itu hampir batuk darah. Tanggapan ini sangat tidak terduga. Aku masih belum pulih dari pertarungan terakhirku, jadi aku tidak ingin bertarung. Itu salah satu alasannya. Alasan lain adalah karena saya tidak suka pertempuran yang tidak berarti. Saya juga tidak bertukar petunjuk dengan orang-orang untuk mendapatkan gelar kosong. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda yang terkuat, maka Anda yang terkuat. Jika Anda ingin mengatakan bahwa saya sampah, maka baiklah, kulit saya tidak terbuat dari kertas. Tetapi Anda harus tahu bahwa kesombongan pun ada batasnya. Jika Anda melewati titik tertentu, Anda harus membayar harganya. Longchen sudah lama berhenti menjadi pemuda yang keluar dari Phoenix Cry Empire yang darahnya akan menjadi panas segera setelah seseorang memprovokasi dia. Mungkin itu adalah pertumbuhan. Dia menjadi lebih pendiam, jadi bahkan melihat begitu banyak orang yang tidak terkendali, dia tidak merasa marah. Jika mereka ingin tidak terkendali, maka baiklah. Selama mereka tidak menabraknya, dia tidak peduli. Kamu benar-benar menyemburkan banyak omong kosong. Apakah Anda berani bertarung atau tidak? Mungkinkah gelar Anda sebagai ahli nomor satu itu palsu? Ejek pria misterius itu. Magang senior saudara Longchen, beri dia pelajaran. Tepatnya, mereka berasal dari era yang sama sekali berbeda dari kita. Jangan biarkan mereka memandang rendah kita. Magang senior saudara Longchen, orang-orang ini terlalu arogan. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kerumunan. Pria misterius ini telah menarik terlalu banyak kembali. Kemarahan baru-baru ini, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bukannya dia tidak ingin bertarung tetapi dia tidak berani. Dia mungkin bisa mengklaim sebagai raja di eramu, tapi Hef, di era kita, dia bahkan tidak akan cocok untuk membawa sepatu para genius top. Begitu dia bertarung, dia tidak akan bisa lagi mengatakan dia nomor satu, ejek pria misterius itu. Memprovokasi saya tidak ada gunanya. Katakan padaku, dari kekuatan apa kamu berasal? Tanya Longchen. Hef, seseorang yang bahkan tidak berani bertarung tidak memenuhi syarat untuk mengetahui asal-usulku. Baiklah, kalau begitu selamat tinggal. Aku sebenarnya cukup sibuk. Longchen berbalik dan berjalan pergi. Dia memiliki bisnis nyata untuk didiskusikan dengan Zheng Wenlong. Hef, aku tahu ketenaranmu palsu. Kamu benar-benar sampah, cibir pria misterius itu. Melihat Longchen pergi, yang lain tidak bisa menahan perasaan kecewa. Mereka berharap Longchen keluar dan memenangkan beberapa wajah kembali untuk era mereka. Kamu harus menganggap dirimu beruntung karena suasana hatiku tidak buruk hari ini. Longchen tidak melihat ke belakang. Ah. Tepat pada saat ini, salah satu wanita yang berada di samping Longchen tiba-tiba menangis. Dia dibawa ke sisi pria misterius itu seolah-olah dia telah dicengkeram oleh tangan besar yang tak terlihat. Gadis, penampilanmu tidak buruk. Kamu bisa menjadi penghangat ranjang untukku. Longchen tiba-tiba berhenti dan perlahan melihat ke belakang. Dia memiliki ekspresi yang menyedihkan. Kenapa mengganggu? Apa? Apakah urusan Anda jika seorang murid dari keluarga abadi ingin memiliki tempat tidur yang lebih hangat? Jika saya mengirim kabar, akan ada barisan wanita cantik di luar gerbang saya yang ingin mengisi posisi ini. Gadis ini beruntung, kata pria misterius itu. Setelah mendengar bahwa dia berasal dari keluarga abadi, hati para penonton bergetar. Ekspresi banyak orang berubah. Tidak heran dia begitu kuat. Keluarga abadi adalah keluarga kuat yang telah mengalami masa penguasa. Fondasi mereka tidak terbayangkan. Mereka yang telah dikalahkan mau tidak mau mengempis sedikit. Kemarahan mereka menghilang. Dikalahkan oleh ahli seperti itu tidak memalukan. Tetapi murid ini khususnya terlalu sombong. Longchen menggelengkan kepalanya. Kekal atau tidak, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Katakan padaku, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Dia akhirnya sedikit marah. Dia tidak ingin melibatkan seseorang seperti ini. Apa? Apakah kamu akhirnya berani bertarung? Baiklah, kalau begitu aku tidak akan punya waktu untuk membawa kembali penghangat tempat tidur ini. Nona, maaf, tetapi Anda tidak akan memiliki keberuntungan itu. Pria misterius itu melambaikan tangannya, membuat gadis itu jatuh ke arah Longchen. Longchen menangkapnya, tetapi dia masih pucat karena ketakutan. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan kekuatan pria itu, bahkan tidak bisa berbicara atau berkedip. Dia sangat kuat. Dia berteriak, magang senior saudara Longchen, jangan melawannya untuk jangan khawatir tentang itu. Aku akan membantumu sedikit. Longchen mengirimnya kembali ke kelompoknya dan perlahan berjalan menuju pria yang diselimuti oleh cahaya surgawi. Bab 2043 Para ahli yang hadir semuanya bersemangat untuk melihat pertempuran yang akan datang. Mereka akhirnya akan secara pribadi menyaksikan pertempuran antar monster. Longchen berjalan ke langit. Dia berkata, saya awalnya dalam suasana hati yang baik, tapi sekarang hancur. Dipersiapkan. Hahaha. Pria misterius itu tertawa. Saya mendengar bahwa Anda memiliki julukan orang gila timur. Biarkan saya memberitahu Anda, sedikit kekuatan yang Anda miliki tidak ada artinya di depan keluarga abadi. Petik 2 Sejujurnya, aku tidak punya keinginan untuk melawanmu. Kamu terlalu lemah, kata Longchen. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat agar pria misterius itu menyerang. Bahkan jika kamu seorang empirean dengan manifestasi yang terbangun, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku. Saya bahkan tidak tertarik untuk memberi Anda pelajaran, tetapi dengan seberapa banyak Anda memohon kepada saya, saya merasa tidak melakukannya akan mengecewakan Anda. Karena sepertinya kamu bisa menerima benda suci dengan tangan kosong, tinjumu pasti menjadi poin terkuatmu. Aku tidak akan menggertakmu. Saya akan mengajari Anda bagaimana menjadi orang yang menggunakan kekuatan Anda, kata Longchen. Tangan kanannya perlahan mengepal, mengambil postur yang mencolok. Postur itu segera menimbulkan ledakan tawa. Postur itu bukan untuk berkelahi. Itu lebih seperti satu untuk memukuli seorang anak. Sungguh kesombongan yang liar. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sejati. Manifestasi pria misterius itu tiba-tiba diaktifkan. Menghadapi Longchen, dia memilih untuk tidak lagi dibesar-besarkan bahkan tidak menggunakan manifestasinya. Bahkan lebih banyak cahaya surgawi mengembun di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti sedang berkobar dengan api surgawi. Dia menginjak tanah dan tiba-tiba menukik seperti elang, menghantamkan satu kaki ke kepala Longchen. Kekuatannya memampatkan ruang hingga riak terus menyebar darinya. Itu juga mengandung niat untuk mempermalukan, menunjukkan bahwa dia ingin menginjak-injak Longchen di bawah kakinya. Sayap petir menyebar di punggung Longchen. Dia sepertinya berteleportasi, menghindari serangan ini. Tapi yang terpenting, dia dengan tenang menyingsingkan lengan bajunya tanpa melihat lawannya. Lawannya tidak terkejut karena meleset, dan dia meninju lurus ke arah wajah Longchen. Gerakannya mengalir dengan baik, menunjukkan bahwa dia jelas seseorang dengan banyak pengalaman tempur. Tepat ketika tinjunya hendak menyerang Longchen, Longchen berbalik, tampaknya secara kebetulan menghindari pukulan itu. Sepertinya serangan orang itu sesuai dengan prediksinya. Longchen tidak segera melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia terus menggulung lengan bajunya. Mereka akhirnya digulung sampai siku. Mencari kematian. Cara Longchen menghindari serangan secara tidak sengaja membuat marah lawannya, dan sekarang telapak tangannya memotong ke arah kepala Longchen. Dia menggunakan sisinya seperti pisau, dan cahaya biru mulai bersinar darinya. Dua serangan pertama mungkin cukup untuk menghancurkan para ahli biasa di sini, tetapi mereka baru saja menyelidik pukulan. Sekarang dalam kemarahannya, dia melepaskan gerakan membunuh. Udara tajam yang keluar dari telapak tangannya menunjukkan bahwa ini adalah seni magis yang sangat menakutkan. Telapak tangannya seperti sambaran petir yang menyambar Longchen, namun Longchen terus bahkan tidak menatapnya. Dia selesai menggulung lengan bajunya dan kemudian secara acak mengayunkan tangannya dari kiri ke kanan. Ini bukan serangan. Longchen sama sekali tidak menyimpan kekuatan apapun. Tangannya hanya mengayun di udara dalam lengkungan indah yang terlihat sangat lambat sehingga orang lain dapat menikmati keindahannya, namun begitu cepat sehingga mengenai wajah lawannya bahkan sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Suara pukulan yang bersih dan renyah terdengar di seluruh langit dan bumi. Semua orang melihat tangan Longchen menyerang wajah pria misterius itu terlebih dahulu, sementara serangan pria itu akhirnya berayun melewati wajah Longchen karena dipukul. Angin darinya meniup rambut Longchen tetapi tidak menyakitinya sedikitpun. Pria misterius itu dikirim terbang, menabrak tanah dan meninggalkan parit panjang. Serangan dari Longchen ini telah terlihat jelas oleh semua orang. Itu hanya tamparan sederhana tanpa kekuatan atau trik apapun. Namun, lawan kuat yang telah mendominasi empirin selainnya ini tidak dapat memblokirnya. Kekuatan pria misterius itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Dia telah bertarung di sini selama berhari-hari tanpa ada yang bisa menerima satu serangan pun darinya. Meskipun benar bahwa Longchen memiliki pencapaian pertempuran yang mengesankan menangkis serangan 13 empirins yang terbangun, mereka adalah orang-orang yang baru saja membangunkan manifestasi mereka saat itu, sementara pria misterius ini adalah seseorang dari keluarga abadi. Fondasinya tidak terbayangkan. Banyak orang berpikir bahwa Longchen kemungkinan besar akan menjadi pemenang, tetapi harus ada pertempuran besar yang mengguncang surga untuk menentukan pemenangnya. Adegan saat ini tidak sesuai dengan prediksi mereka. Kamu membual begitu keras, jadi izinkan aku bertanya sekarang, apakah wajahmu sakit? Longchen masih dalam posisi menamparkan. Dia melihat ke bawah pada sosok jauh yang masih jatuh kembali. Pria misterius itu membanting kakinya ke tanah, akhirnya berhasil menghentikan momentumnya. Longchen. Raungan marah terdengar, dan cahaya surgawi yang menyelimutinya tumbuh sekuat matahari. Dia menginjak tanah, meninggalkan lubang raksasa, dan menembak ke arah Longchen seperti bintang jatuh yang menyala. Kembali, ketika dia akhirnya mencapai Longchen, Longchen sekali lagi mengangkat tangannya dan menamparnya. Telapak tangan Longchen memukulnya di tempat yang sama persis, membuatnya terbang kembali. Bagaimana mungkin? Para ahli yang hadir merasa seperti mereka menjadi gila. Mereka bahkan mendorong kekuatan spiritual mereka secara maksimal saat mereka mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kali ini, mereka telah dengan jelas melihat pria itu mengangkat tangannya untuk memblokir tamparan Longchen, tetapi telapak tangan Longchen masih berhasil mengenai wajahnya. Itu tidak masuk akal. Bisakah serangan senior magang saudara Longchen melewati tubuh orang lain? Teriakan tidak percaya terdengar. Itu tidak mungkin. Tidak ada serangan yang bisa melakukan itu. Seharusnya dia terlalu cepat, menghasilkan ilusi spasial. Sepertinya lawannya memblokirnya, tetapi dia hanya memblokir afterimage, tebak seseorang. Pria misterius itu sekali lagi menghantam tanah, secara kebetulan mengenai tempat yang sama persis dengan yang dia miliki terakhir kali. Tapi kali ini, dia melangkah lebih jauh, meninggalkan parit yang lebih dalam. Bentuk kedelapan dari Split the Heavens benar-benar luar biasa. Gerakan yang satu ini bisa dikatakan berhubungan dengan semua teknik lainnya. Hehehe, lelaki tua itu tertutup oleh konvensi, tapi aku tidak sama. Longchen senang dengan keberhasilan ini. Apa yang dia temukan adalah bahwa bentuk kedelapan dari Split the Heavens bukanlah sesuatu yang tidak fleksibel. Jika dia fokus pada sikunya, itu akan memiliki kekuatan terbesar, tetapi fokus pada bahunya akan memberikan jangkauan yang lebih besar, sementara fokus pada pergelangan tangannya akan memberinya lebih banyak kelincahan. Longchen sudah menguji prinsip dua kali sekarang. Meskipun metode baru ini berarti dia tidak bisa menggunakan kekuatan sebanyak itu, sebenarnya itu memiliki efek yang lebih dari cukup. Seni menamparkan wajah surgawinya telah mengambil langkah lebih dekat kekesempurnaan. Ini membuat Longchen bersemangat lebih dari mempelajari kemampuan surgawi yang mengguncang surga lainnya. Bagaimanapun, ini adalah teknik buatannya sendiri. Perasaan sukses ini luar biasa. Saat Longchen merasa sangat gembira di dalam, para ahli di sekitarnya hanya tercengang. Mereka belum pernah melihat atau mendengar pertarungan seperti itu. Longchen, aku akan membunuhmu. Raungan yang menggetarkan surga terdengar. Manifestasi pria misterius itu bergetar hebat, dan seperti ikan paus yang mengisap air, semua energi surgawi Dao di sekitarnya diserap tanpa meninggalkan setetes pun. Ekspresi para ahli di sekitarnya berubah. Mereka tidak bisa lagi merasakan energi surga Widau. Beberapa celestial peringkat sembilan bahkan tidak dapat memanggil manifestasi mereka. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Manifestasi pria misterius itu bergemuruh, dan itu seperti ribuan setan berteriak. Sepasang sayap rahasia raksasa muncul di belakangnya, dan dengan kepakan, dia melayang ke arah Longchen. Melihat ini, ekspresi Longchen sedikit berubah. Teknik kultivasi orang ini sangat aneh. Dia benar-benar dapat menggunakan manifestasinya dengan sangat efektif. Para ahli di sekitarnya mundur. Tanpa energi surgawi Dao, mereka mungkin terbunuh oleh gelombang kejut. Pria misterius itu sudah gila. Dia tidak lagi peduli jika ada yang mati karena pertarungan mereka. Sama seperti semua orang mundur, ekspresi yang sedikit serius muncul di wajah Longchen. Kaki kirinya melangkah maju sementara kaki belakangnya mundur. Dia belajar sedikit ke depan, mengambil posisi yang aneh. Karena kamu ingin habis-habisan, aku tidak akan menahan diri. Biarkan saya menunjukkan teknik saya yang tiada taranya. Teriak Longchen. Mati, api tiba-tiba meledak dari sayap Ria misterius itu. Tanda aneh muncul di lengan kanannya, dan armor emas menutupinya. Dia meninju Longchen. Bab 2044 banding 2044. Pukulan kuat ini mengandung kekuatan Tau surgawi. Energi spasial beredar, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. Serangan ini tidak hanya menyelimuti Longchen. Bahkan para ahli di kejauhan yang mundur tiba-tiba menemukan bahwa mereka berada dalam jangkauannya. Empirins yang lebih kuat memilikinya lebih baik. Mereka hanya merasakan ruang berputar di sekitar mereka, menyebabkan kecepatan mereka turun. Namun, peringkat 9 Celestial terkejut menemukan bahwa ruang telah membeku di sekitar mereka. Mereka tidak bisa bergerak. Apakah kita akan mati? Para ahli itu merasa putus asa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Empirins yang terbangun begitu menakutkan. Dikatakan bahwa kekuatan Empirins dengan manifestasi yang terbangun sudah cukup untuk menggulingkan gunung dan membalikkan lautan. Itu adalah kekuatan untuk menekan dunia. Namun, kemudian mereka mendengar bahwa Longchen telah berhasil melawan 13 Empirins seperti itu, bahkan membunuh dua dari mereka, menyebabkan kekaguman yang dirasakan orang terhadap manifestasi yang terbangun jatuh. Mungkin mereka tidak selegenda yang dikatakan legenda. Lagi pula, mereka hanya melihat mereka melalui batu giok fotografi dan tidak dapat merasakan tekanan menakutkan dan energi surgawi dao mereka. Namun, Empirian yang terbangun di depan mereka menjadi gila karena ditampar oleh Longchen. Dia bahkan menyalakan darah esensinya dalam kemarahannya. Jika Longchen melepaskan serangan balik kekuatan penuh untuk menerima serangan gilanya, maka sementara Empirins akan baik-baik saja, siapapun di bawah peringkat sembilan Celestial akan hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut yang eksplosif. Faktanya, sangat mungkin pria misterius ini menggunakan beberapa teknik rahasia untuk mengaktifkan seni paragon. Kalau tidak, penyempitan spasial yang mengerikan seperti itu tidak terbayangkan. Para ahli yang lebih lemah itu bahkan tidak dapat berbicara. Mereka hanya bisa berharap Longchen menyelamatkan mereka. Longchen masih dalam postur anehnya. Cincin surgawinya muncul di belakangnya, perlahan berputar. Lima bintang juga muncul di matanya, tetapi tidak ada sisik putih yang muncul di tubuhnya. Ekspresinya tenang. Dia dengan sabar menunggu tinju lawannya tiba. Mati, tinju meteor yang meledak. Enyah. Longchen juga berteriak. Setelah memutar pinggangnya, tangan kanannya berubah menjadi kabur yang terbang melewati tinju lawannya dan memukul wajahnya. Suara ledakan renyah lainnya terdengar, dan dia sekali lagi dikirim terbang, sekali lagi mengikuti jalan yang sama. Namun, kali ini, dia melanjutkan melampaui cakrawala. Beberapa napas waktu berlalu, tapi dia masih tidak kembali. Pembatasan spasial memudar, dan para ahli itu mendapatkan kembali kebebasan mereka. Baru saja selamat dari kematian, mereka masih dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Itu selesai. Longchen menepuk tangannya seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia berjalan ke wanita-wanita yang ketakutan bersamanya dan tersenyum. Baiklah, aku sudah membantumu melampiaskan. Lain kali, jika ada yang mempersulitmu, katakan saja padaku dan aku akan pastikan untuk mengalahkan mereka. Saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Petik 2 Longchen melambai dan benar-benar berjalan pergi, menuju kota. Melihatnya pergi, wanita yang ditangkap oleh pria itu mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Matanya merah, dan dia hampir menangis. Dia tahu bahwa dia dan Longchen berada di dunia yang berbeda. Hubungan antara mereka berdua akan selamanya terbatas pada interaksi singkat ini. Pahlawan tak tertandingi seperti Longchen yang menghancurkan sisa generasinya berada di alam yang sama sekali berbeda dibandingkan dengannya. Tidak ada cara untuk menjembatani kesenjangan itu. Para ahli yang hadir semuanya dipenuhi dengan penghormatan dan penyembahan untuk Longchen saat mereka menyaksikannya pergi. Murid yang tak terhentikan dari keluarga abadi itu tidak dapat menerima pukulan dari Longchen. Longchen bahkan tidak melawannya. Dia baru saja menamparnya tiga kali dan ketiga kalinya Longchen menamparnya begitu keras sehingga dia menghilang. Perbedaan antara mereka berdua bukan hanya masalah satu atau dua tingkat. Pakar yang menakutkan itu masih belum memenuhi syarat untuk menantang Longchen. Itu berarti Longchen benar-benar telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mereka juga mengerti mengapa Longchen mengabaikan ejekannya. Dia tidak pernah melihatnya sebagai lawan yang nyata. Tidak bisa tersenyum, tidak bisa tersenyum. Tetap tenang, terlihat seperti ahli Transcendent. Hehe, tapi aku benar-benar tidak tahan. Longchen tahu bahwa orang banyak mengawasinya, tetapi dia benar-benar terlalu bahagia sekarang. Bentuk kedelapan dari Split the Heavens praktis dibuat untuknya. Fokusnya adalah kontrol kekuasaan. Bagi Longchen, itu tidak bisa lebih sederhana. Namun, bagi yang lain, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Yang lain hanya memiliki satu ruang astral tempat kekuatan mereka dikumpulkan, tetapi Longchen memiliki 108 ribu di antaranya yang dapat dia gunakan dengan bebas. Dia bisa menggunakan seratus dari mereka sekaligus, atau dia bisa menggunakan seribu dari mereka. Itu semua hanya tergantung pada apa yang dia inginkan. Ketika sampai pada kendalinya, dia bahkan lebih besar dari orang tua Heaven Splitting Battle Sekte. Sebenarnya, dia bisa mengendalikan bentuk kedelapan dari Split the Heavens hanya dalam waktu singkat, tetapi dia menyembunyikannya dalam upaya untuk mengalahkan bentuk kesembilan dari lelaki tua itu. Seolah-olah dia berkata, lihat betapa bodohnya aku, butuh waktu lama bagiku untuk mempelajari bentuk kedelapan. Bahkan jika kamu mengajariku bentuk kesembilan, aku tidak akan bisa mempelajarinya, jadi itu bukan masalah besar. Namun, lelaki tua itu tidak menyukainya. Dia bahkan belum memberi Longchen remah-remah tentang bentuk kesembilan. Begitu Longchen mempelajari bentuk kedelapan, dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menggunakannya. Dia telah berhasil menyimpulkan banyak hal dari teknik dasarnya. Adapun murid dari keluarga abadi ini, dia benar-benar kuat, cukup kuat bahkan untuk mengejutkan Longchen. Paling tidak, dia jauh lebih kuat daripada Empyrean yang terbangun yang dia lawan sebelumnya. Sebelum ini, Longchen akan dipaksa untuk mengeluarkan kekuatan aslinya untuk menanganinya. Tetapi setelah menggabungkan bentuk kedelapan dari Split the Heavens dengan seni menamparkan wajah surgawi, dia berhasil mengalahkannya dengan mudah dan bahkan menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Longchen berjalan ke rumah lelang Huayun, tetapi Zheng Wenlong belum tiba. Dia sudah memberitahu Zheng Wenlong kemarin bahwa dia akan datang, jadi dia terkejut bahwa dia tidak ada di sini. Sebagai pengusaha yang luar biasa, Zheng Wenlong selalu menjadi orang yang menunggunya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Longchen menunggunya. Petugas dengan hormat menuangkan teh untuk Longchen. Dia juga seorang murid dari sekte Huayun. Dia cukup cantik, dan basis kultifasinya telah mencapai alam Lifestar. Namun, berdasarkan auranya, dia baru saja menerobos dan belum bisa mengendalikan auranya dengan sempurna. Longchen menghela nafas di dalam. Kehidupan Zheng Wenlong benar-benar baik. Dia sebenarnya memiliki ahli Netter Passage sebagai pengawal, serta semua jenis pelayan. Kemudian dia memikirkan dirinya sendiri. Dia dikelilingi oleh musuh, bukan pembantu. Haruskah dia beralih profesi dan menjadi pengusaha? Dia menggelengkan kepalanya, menghasilkan uang sebagai pengusaha lambat. Menjarah jauh lebih baik, memikirkan pegunungan kristal roh di dalam ruang kekacauan utama. Dia tersenyum. Bagi Longchen yang tiba-tiba tersenyum membuat pelayannya melompat. Maaf, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Petugas ini masih muda dan gugup. Bagaimanapun, Longchen adalah seorang jenius puncak yang telah mengguncang benua. Orang normal tidak pernah memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Jika dia tidak maju ke alam Lifestar, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menunggunya. Agar Longchen tersenyum sekarang, dia pikir dia telah melakukan sesuatu yang salah. Tidak, saya hanya senang dengan beberapa bisnis kecil yang saya selesaikan baru-baru ini, kata Longchen. Mendengar itu, petugas menjadi tenang. Bisnis kecilmu mungkin tidak kecil sama sekali. Kami semua mendengarnya, ini tehmu. Petugas melewati secangkir teh yang baru saja dia seduh dengan kedua tangan. Longchen berterima kasih padanya dan menerimanya dengan kedua tangan juga. Etiket semacam itu mengejutkannya karena itu adalah tindakan yang sangat rendah hati. Dia benar-benar memperlakukannya dengan setara. Menyeruputnya, Longchen berkata, kamu juga tahu itu. He he, aku yakin itu tidak seberapa dibandingkan dengan bisnis sekte Huayun. Meskipun Longchen memiliki jumlah besar di tubuhnya sekarang, kekayaan semacam itu masih membuatnya menjadi pengemis di mata sekte Huayun. Dengan fondasi mereka yang menakutkan, dia tidak ingin dipandang sebagai orang kampungan. Omong-omong, apa yang sedang disibukkan oleh Zheng Wenlong? Tanya Longchen. Dia orang yang sibuk. Berbagai sekte dan keluarga yang muncul baru-baru ini semuanya merupakan peluang bisnis. Dia pergi untuk menyambut mereka secara pribadi, kata petugas itu. Longchen mengangguk. Pengusaha benar-benar pengusaha. Mereka tidak bisa menyerah pada setiap peluang bisnis. Dia mengambil inisiatif untuk menyambut kekuatan kuno ini tanpa ragu sedikitpun. Longchen terus mengobrol dengan petugas. Sesekali dia akan tertawa. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan setelah dua jam, Zheng Wenlong akhirnya tiba, tampak lelah karena perjalanan. Dia meminta maaf, maaf membuatmu menunggu. Dalam perjalanan kembali, kami bertemu dengan seorang ahli yang tidak sadarkan diri. Kami menyelamatkannya dan mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah seseorang dari keluarga abadi. Tidakkah menurutmu itu kebetulan? Hem, ada apa? Bab 2045 banding 2045. Batuk, betapa penasarannya. Siapa yang bisa memukuli seseorang dari keluarga abadi? Tanya Longchen. Saya sebenarnya tidak tahu. Tidak nyaman bagi saya untuk menanyakan hal seperti itu kepadanya, kata Zheng Wenlong. Tamparan terakhir Longchen itu mengandung kekuatan sejati dari bentuk kedelapan dari Split the Heavens. Dia telah mengaktifkan cincin surgawinya, memanggil baju perangnya, dan menggabungkan kekuatan-kekuatan fisik dan energi astralnya. Bentuk kedelapan dari Split the Heavens adalah sesuatu yang melepaskan keinginan untuk membelah langit dan bumi, tetapi tamparan Longchen tidak mengandung niat membunuh atau aura yang memaksakan, yang membuat lawannya tidak dapat merasakan bahaya. Jika itu adalah pukulan membunuh yang sebenarnya, seorang ahli akan memblokir atau berlari berdasarkan rasa bahaya mereka. Namun, seni menamparkan wajah surgawi Longchen benar-benar menantang surga. Tidak, dia tidak akan membunuhmu. Dia hanya akan menamparmu. Dibandingkan dengan rasa sakit tubuh, rasa sakit pikiran jauh lebih tak tertahankan. Secara alami, jika Zheng Wenlong tidak secara khusus bertanya, itu berarti dia tidak tahu Longchen telah menamparkan pria itu, jadi Longchen tidak perlu mengakuinya. Melalui penjelasan Zheng Wenlong, Longchen menyimpulkan bahwa itu yang dia tampar. Setelah menyadari bahwa dia bukan tandingan Longchen, dia mungkin memutuskan untuk pergi, hanya karena amarahnya tumbuh semakin besar saat dia memikirkannya, yang akhirnya membuatnya pingsan. Begitulah cara Zheng Wenlong bertemu dengannya. Sebagai seorang pengusaha, Zheng Wenlong memperkenalkannya pada berbagai bisnis yang diikuti oleh Sekte Huayun setelah menyelamatkannya, menciptakan landasan untuk kolaborasi di masa depan. Begitu orang itu pergi, Zheng Wenlong bergegas. Dia masuk melalui gerbang barat, bukan gerbang timur, jadi dia tidak melihat medan perang. Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah seseorang dari keluarga abadi Dongfang? Tanya Longchen. Iya, Saudara Long, Anda benar-benar bintang keberuntungan saya. Saya benar-benar berhasil menabrak seseorang dari keluarga Dongfang dalam perjalanan untuk melihat Anda. Namanya Dongfang Wenying. Meskipun dia tidak mengatakan status pastinya, berdasarkan nada suaranya, dia seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi di keluarga Dongfang. He he, saya belum beruntung berlarian ke sekte kuno yang telah muncul, tapi saya tiba-tiba mengalami nasib baik begitu Anda datang. Zheng Wenlong tersenyum. Memiliki hubungan dengan keluarga Dongfang akan membuat bisnis masa depan dengan mereka menjadi lebih mudah. Percayalah, saya bukan bintang keberuntungan. Tetapi bagaimana mungkin Anda tidak beruntung dengan yang lain? Orang lain seharusnya tidak punya pilihan selain berbisnis dengan sekte Huayun. Apakah semuanya tidak berjalan dengan baik? Tanya Longchen. Seperti yang diharapkan, Zheng Wenlong menghela nafas. Dia mengatakan, ada berbagai alasan untuk ini. Salah satunya adalah bahwa kekuatan kuno itu terlalu sombong. Meskipun ketenaran sekte Huayun berbicara untuk mereka, kekuatan itu akhirnya melihat mereka sebagai pengemis karena mereka telah mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Kekuatan kuno ini memiliki fondasi yang dalam. Mereka masing-masing memiliki dunia mereka sendiri yang memenuhi kebutuhan mereka, jadi mereka tidak peduli dengan kerjasama dengan sekte Huayun. Terus terang, mereka adalah kekuatan kuno yang telah menyegel diri mereka sendiri selama masa kejayaan era kuno, memungkinkan mereka untuk melestarikan banyak sumber daya yang tidak lagi ada di benua surga bela diri. Bagi Zheng Wenlong yang datang untuk menemukan mereka sekarang membuat mereka merasa seperti sekte Huayun sedang mencoba menukar sampah dengan harta. Apakah mereka memiliki barang bagus di tangan mereka? Tanya Longchen, matanya berbinar. Dia selalu tertarik pada harta karun. Tentu saja mereka melakukannya. Tumbuhan dan binatang purba yang punah di dunia kita terpelihara dengan sempurna di dunia mereka. Harta karun luar biasa, seni rahasia, seni magis saman kuno, semuanya ada. Itu sebabnya saya pergi menemui mereka. Tapi cara mereka melihatku, seperti aku pengemis, uh, itu pukulan berat. Zheng Wenlong menghela nafas, bersandar dengan secangkir teh. Bahkan setelah melelahkan dirinya untuk pergi melihat kekuatan kuno itu, dia hanya dihina. Sudah bertahun-tahun sejak hal seperti itu terjadi padanya. Bahkan sebagai seorang pengusaha, dia mulai marah. Menghadapi pelanggan dengan senyum ramah adalah ajaran yang ditinggalkan dewa kekayaan untuk mereka, tetapi Zheng Wenlong hampir tidak bisa menahannya. Longchen merasa sedikit iri dengan profesi Zheng Wenlong sebelum ini, tetapi melihat penampilannya yang lelah dan lelah sekarang, kecemburuan itu memudar. Ah, yang aku lakukan hanyalah mengeluh. Kita harus menyelesaikan urusan kita sendiri. Zheng Wenlong menepuk dahinya. Kemunduran ini telah membuatnya melupakan bisnis pentingnya. Tidak semuanya. Setelah mengenal Anda selama bertahun-tahun, saya ingin menjadi seperti Anda, jadi saya melakukan beberapa bisnis kecil untuk mencari nafkah. Tapi saya tidak berharap bisnis kecil ini melakukannya dengan baik. Saya sekarang memiliki banyak hal yang tidak dapat saya singkirkan. Mendengar betapa ketatnya hal-hal di pihak Anda, saya siap untuk memberikan sebagian dari hal-hal itu kepada Anda. Long Chen tertawa dan mulai mengeluarkan satu demi satu barang. Zheng Wenlong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana bisnis ini? Ini jelas penjarahan. Masalah Long Chen yang menuntut biaya perlindungan di saluran alam rahasia Brahma diketahui di seluruh benua. Mungkin hanya Long Chen yang akan melakukan hal seperti itu. Apa yang tak terbayangkan tentang itu adalah bahwa orang-orang yang telah dirampok Long Chen sebenarnya tidak merasakan banyak kebencian terhadapnya. Sebaliknya, mereka merasa bersyukur setelah dirampok. Long Chen mengeluarkan satu demi satu harta. Senjata, pil, baju besi, ada segala macam barang. Melihat gunung rampasan perang, Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Long Chen benar-benar kejam. Dia tidak hanya mendapatkan gunung Kristal Roh, tetapi dia bahkan mendapatkan gunung harta ini. Eh, apa ini? Saat dia mengeluarkan satu item, Long Chen tiba-tiba merasa penasaran. Itu adalah pita sutra dengan dua tonjolan. Krone yang belum pernah dia lihat sebelumnya hadir di sana. Zheng Wenlong melihatnya dan ekspresinya menjadi aneh. Itu adalah item yang digunakan oleh pembudidaya wanita yang sedang menyusui bayi. Mengenakannya dapat menginduksi produksi asi dan mempermudah pemberian nutrisi murni tubuh kepada bayi. Long Chen, Anda benar-benar mengambil barang pribadi seorang kultifator wanita. Petik 2. Apa-apaan ini? Long Chen mengamuk, Saya membiarkan pembudidaya wanita masuk secara gratis. Tikus mana yang menipuku seperti ini? Petik 2. Pada saat itu, ada terlalu banyak orang. Tidak mungkin bagi Long Chen untuk memeriksa apa yang telah diberikan semua orang padanya dengan cermat. Lebih jauh lagi, dia bukan ahli dalam menilai harta karun. Jika dia menilai itu cukup dekat, dia membiarkan mereka masuk. Jangan marah, itu benar-benar harta yang layak. Tidak banyak orang yang memiliki barang seperti itu, jadi itu sebenarnya cukup berharga. Hibur Zheng Wenlong. Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya sebagai hadiah untukmu. Saya yakin Anda dan Bai Ling akan bisa menggunakannya. Long Chen dengan murah hati melemparkan benda khusus ini ke Zheng Wenlong. Bai Ling adalah manajer wanita yang bertanggung jawab atas pavilion Huayun di Kekaisaran Menangis Phoenix, dan dia adalah salah satu murid sekte Huayun. Alasan mengapa Long Chen tidak melihatnya begitu lama adalah karena dia sibuk menangani banyak hal untuk Zheng Wenlong. Satu-satunya yang tersisa adalah bagi mereka untuk menikah. Zheng Wenlong telah berhasil maju selangkah demi selangkah ke posisinya saat ini, tetapi dia selalu tetap setia kepada Bai Ling. Poin yang satu ini layak untuk dikagumi Long Chen. Haha, jenius surgawi puncak besar dari benua surga bela diri hanya mengirimiku satu objek. Bukankah itu agak pelit? Meskipun itu yang dia katakan, Zheng Wenlong benar-benar mengambil benda itu. Kau benar-benar menerimanya. Kenapa tidak, kami sudah mempersiapkan untuk menikah selama beberapa tahun sekarang. Aku hanya terlalu sibuk untuk menemaninya dengan baik. Setelah hidup tenang, saya akan memastikan Bai Ling bisa beristirahat dan membesarkan anak-anak di rumah. Pasti melelahkan baginya untuk mengikutiku, kata Zheng Wenlong. Tapi bagaimana denganmu, Saudara Long? Kapan kamu bersiap untuk menikah? Saya, Long Chen terkejut. Dia tersenyum pahit. Aku bahkan tidak bisa memberi mereka kehidupan yang stabil. Mengapa berbicara tentang pernikahan? Jika Zheng Wenlong berhutang pada Bai Ling, maka Long Chen berhutang terlalu banyak pada wanitanya. Mereka menemaninya melintasi garis sempit antara hidup dan mati, tetapi mereka tidak mengeluh. Begitu saya berdiri di puncak jalur bela diri dan telah menekan lawan saya, ketika tidak ada yang berani mengacaukan saya, saya harus bisa memberi mereka kehidupan yang stabil. Pada saat itu, saya akan menebusnya. Long Chen mengepalkan tinjunya. Jika dia menginginkan kehidupan yang stabil, dia membutuhkan kekuatan absolut. Kalau tidak, orang-orang seperti orang yang dia tampar hari ini akan terus mencari masalah bagi mereka. Long Chen tidak takut akan masalah, tetapi dia tidak ingin melibatkan orang-orang di sampingnya. Alasan Long Chen sengaja mempermalukan pria itu adalah karena dia sangat menjijikan. Dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah seorang wanita yang tidak bersalah, jadi Long Chen tidak repot-repot memberinya wajah apapun. Namun, itu hanya satu orang. Lebih banyak akan datang jika dia tidak memiliki tingkat kekuatan untuk membuat mereka menyerah sebelum mereka mencoba. Jadi kultivasi tidak memiliki jalan kembali. Bahkan jika dia mengumumkan bahwa dia meninggalkan dunia kultivasi dan pergi ke pengasingan, beberapa orang masih akan datang untuk menyerangnya. Karenanya, dia tidak bisa mengendur. Dia harus menjadi lebih kuat sehingga dia bisa melindungi rakyatnya. Zeng Wenlong memanggil beberapa orang untuk menilai hal-hal yang telah diambil Long Chen. Orang-orang itu membuat daftar, tetapi Long Chen tidak mengambilnya. Menurut Long Chen, dia ingat hutangnya di dalam hatinya. Jika seseorang membantunya, dia akan mengingatnya. Setelah memberikan barang-barang itu kepada Zeng Wenlong, Long Chen bertanya kepadanya tentang situasi benua saat ini. Sekte Huayun pasti nomor satu dalam hal informasi. Menurut Zeng Wenlong, ribuan kekuatan tersembunyi telah keluar baru-baru ini. Mereka semua adalah eksistensi luar biasa yang targetnya adalah letusan aliran Qi yang akan datang. Itu telah menunggu selama bertahun-tahun hanya untuk satu saat itu. Tidak hanya itu, tetapi jalur korab, ras kuno, suan bis, aliansi keluarga kuno, dan bloodkill hall sedang mempersiapkan beberapa gerakan besar. Zeng Wenlong memperingatkan Long Chen untuk berhati-hati. Mereka berdua mengobrol selama hampir dua jam sebelum Long Chen harus pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Long Chen pergi ke Sekte Suantian Dao. Sepertinya sudah lama sejak dia kembali. Bab 2046 banding 2046 Magang Senior Saudara Long Chen Ketika Long Chen tiba di depan gerbang Sekte Suantian Dao, para murid yang menjaga gerbang berteriak dengan penuh semangat. Sudah lama sejak Long Chen kembali ke Sekte Suantian Dao. Setelah pertempuran di dunia Yin Yang, Ku Jianying telah mengusir Long Chen dari aliansi surga bela diri, membuat marah para murid Sekte Dao Suantian. Long Chen milik Sekte mereka. Dia adalah kebanggaan mereka, juga pilar mereka. Setelah itu, Long Chen mengumumkan bahwa dia mendirikan entitasnya sendiri yang terpisah, Dragon Blood Legion. Meskipun dia mengatakan bahwa dia bersekutu dengan Martial Heaven Alliance, itu masih sulit untuk diterima, terutama untuk murid-murid Sekte Suantian Dao. Mereka mengira dia mungkin tidak akan pernah kembali. Long Chen menepuk pundak murid-murid itu sambil tersenyum. Kemana pun saya pergi, kami akan tetap menjadi keluarga. Sekte Suantian Dao adalah rumahku. Long Chen memiliki perasaan yang mendalam untuk Sekte Suantian Dao. Dia tidak ingin bencana menimpannya saat dia tidak ada di sini. Pada akhirnya, meskipun Dragon Blood Legion sekarang menjadi eksistensi eksternal, Sekte Suantian Dao masih ada di dalam hatinya. Ketika Long Chen masuk, seluruh Sekte menjadi kacau. Bahkan beberapa murid dalam pengasingan berlari keluar. Long Chen, kamu akhirnya kembali. Saya pikir Anda tidak lagi peduli dengan kami, kata Hua Siyu, matanya merah. Hua Siyu, Zhao Zian, Wang Zhen, Sumo, Mu Qingzuan, Semua ahli yang pernah bertarung bersamanya datang, dipenuhi dengan berbagai emosi. Biarkan saya memberi tahu Anda, kata-kata seperti itu harus dijaga agar tetap rendah. Jangan biarkan gadis cemburuku itu mendengarnya, atau dia tidak akan membiarkanku mengakhirinya. Canda Long Chen Hua Siyu memerah, tetapi cara bercanda ini hanya membuat mereka merasa bahwa Long Chen masih Long Chen. Saya akan pergi memberi hormat kepada Suan Master terlebih dahulu. Begitu aku kembali, kita akan minum yang sebenarnya. Aku akan mentraktirmu ikan. Long Chen melambai kepada mereka. Tempat ini adalah Sekte Suantian Dao, rumahnya. Dia harus menyapa Master Suan terlebih dahulu, atau itu akan menjadi kasar. Tuan Suan, Patriark, Long Chen berjalan ke Menara Suantian. Di tingkat atas, dia membungkuk ke arah Li Tian Suan dan Patriark. Sungguh, kamu, yah, duduk saja dulu. Awalnya, Li Tian Suan ingin menegur Long Chen atas tindakannya baru-baru ini, tetapi melihatnya baik-baik saja, dia tidak dapat diganggu untuk mengatakan apapun. Karena menjamin bahwa Long Chen akan selamat, Li Tian Suan berada di bawah tekanan besar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti dia mungkin dihancurkan oleh tekanan tak terlihat itu. Setiap hari telah menjadi semacam siksaan baginya. Namun, ketika datang ke Long Chen, Li Tian Suan juga tidak tahu harus berbuat apa. Kecerdasan Long Chen tidak kalah dengannya, namun dia selalu melakukan beberapa hal yang sangat bodoh. Aku telah melibatkanmu. Terimalah anggur ini sebagai permintaan maafku. Long Chen langsung mengeluarkan kendi. Dia tahu bahwa dia masih terlalu muda. Dia tidak menyangka lelaki tua itu benar-benar ingin menyerbu ke Pil Fali untuk menyelamatkannya. Jika Li Tian Suan tidak menghentikannya, Long Chen akan dipenuhi rasa malu atas masalah itu. Baiklah, aku tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa tentang itu. Letusan aliran Ki sudah dekat. Berbagai kekuatan muncul ke permukaan, dan semua jenis monster keluar. Dunia ini milik kaum muda. Kami hanya bisa menjadi penonton, jadi lakukan sesukamu. Li Tian Suan menghela nafas, menerima anggur. Persembahan Long Chen ini adalah anggur yang diberikan imam besar kepadanya. Dia sebenarnya memberikannya alih-alih meminumnya sendiri, tetapi dia tidak merasa sakit karenanya. Sang Patriark berkata, berdasarkan nada bicaramu, apakah kamu mengatakan bahwa kamu juga sudah tua sekarang? Lalu bagaimana dengan orang tua sejati sepertiku? Li Tian Suan tertawa dan memberikan anggur kepadanya. Setelah beberapa mangkuk anggur memasuki perut mereka, mereka telah membahas situasi saat ini, dan Li Tian Suan telah selesai bertanya kepada Long Chen tentang apa yang terjadi di Pil Fali. Setelah mendengar detailnya, ekspresi Li Tian Suan menjadi agak muram. Dia memiliki keinginan untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak melakukannya. Akhirnya, Long Chen pergi. Melihatnya pergi, Patriark bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Li Tian Suan berkata, saya merasa letusan aliran Qi yang datang lebih awal itu aneh. Itu mungkin sesuatu yang dilakukan Pil Fali. Lembah Pil, Anda benar-benar berpikir itu mungkin? Sebenarnya, saya merasa ada rahasia yang tak terkatakan dibalik mengapa Pil Fali membuka alam rahasia Brahma terbuka untuk semua orang. Long Chen mungkin telah merusak rencana mereka, tetapi letusan aliran Qi ini mungkin merupakan plot lain dari mereka. Petik 2 Jika kamu memiliki tebakan seperti itu, mengapa kamu tidak memberi tahu Long Chen? Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Jika ini benar-benar sesuatu yang dilakukan Pil Fali, maka membicarakannya jelas bukan hal yang baik. Pil Fali secara paksa mengubah aliran Tao Surgawi. Ini adalah tindakan melawan surga, dan saya tidak tahu kartu truf apa yang harus berani dilakukan oleh Pil Fali untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi karma apapun yang terkait dengannya pasti serius, dan saya tidak dapat melibatkan Long Chen dengannya. Petik 2 Sang Patriark hanya bisa menghela nafas setelah mendengar itu. Apa yang sedang dilakukan Pil Fali? Li Tian Suan mulai melangkah. Aku tidak mengerti gerakan Yu Xiaoyun ini. Mungkin itu terkait dengan para dewa. Petik 2 Dengan sesuatu yang begitu besar, tidakkah menurutmu setidaknya kamu harus secara halus menunjukkan sesuatu kepada Long Chen? Ini berhubungan dengan Tao Surgawi, dan aliran Ki seluruh benua. Jika Pil Fali ingin bersekongkol melawan surga, biarkan mereka. Saya menolak untuk percaya bahwa skema seseorang dapat bertentangan dengan langit. Bahkan jika dunia ini telah menurun, itu masih bukan sesuatu yang bisa dilawan. Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Li Tian Suan mengarahkan pandangannya ke alun-alun tempat Long Chen berbicara dengan Hua Siyu, Wang Zen, dan yang lainnya. Dia tersenyum dingin. Lebih jauh lagi, seorang divergen adalah eksistensi yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh langit. Tidak peduli seberapa hebat skemanya, jika bertemu Long Chen, banyak hal tak terduga akan terjadi. Siapapun yang bersekongkol melawan Long Chen tidak akan memiliki akhir yang baik. Pulau Nasib Surgawi adalah contoh sempurna, tetapi Pil Fali tidak memandang mereka sebagai peringatan atas tindakan mereka. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk pergi pada skala yang lebih besar. Li Tian Suan benar-benar ingin melihat apa yang Yu Xiaoyun andalkan. Long Chen bermalam dengan murid-murid Sekte Suantian Dao, minum bersama mereka sampai langit menyala sekali lagi. Sepertinya mereka telah kembali ke hari-hari mereka merayakan setelah mengalahkan gelombang iblis laut di Laut Timur. Namun, keesokan harinya, Long Chen pergi. Dia duduk dalam formasi transportasi langsung ke markas Martial Heaven Alliance. Seperti yang diharapkan, begitu dia melihat Ku Jianying, dia menjadi gila. Untungnya, Long Chen sudah siap. Dia pertama kali menemukan Ye Ling Shan sebelum melihat Ku Jianying. Ye Ling Shan secara alami memahami dan menahan tuannya, membiarkan Long Chen menghindari nasibnya yang canggung. Bagaimanapun, Ku Jianying adalah seniornya, dan dia tidak bisa membalas. Begitu kemarahan Ku Jianying memudar, Long Chen buru-buru menyerahkan sebotol anggur. Dia tahu bahwa orang-orang yang paling peduli padanya sangat khawatir selama ini. Jadi Long Chen tidak punya niat untuk melawan. Dia siap menghadapi cacian dan makian. Bagaimanapun, tidak mungkin dia benar-benar membunuhnya. Apakah kamu pikir aku sama dengan hantu tua itu? Apakah anggur kencing kecil ini seharusnya menenangkanku? Dengus Ku Jianying. Bukankah ini karena aku mengakui kesalahanku? Tidak apa-apa jika Anda ingin memukul dan mengutuk saya, tetapi saya tidak ingin Anda melukai diri sendiri dalam kemarahan Anda. Maka kesalahan saya akan menjadi lebih buruk? Kekeh Long Chen, mengetahui bahwa kemarahan Ku Jianying telah berlalu. Namun, setelah melihat senyum nakalnya, kemarahan Ku Jianying kembali. Kamu kecil, lebih baik kamu mulai bertingkah laku sekarang. Berbagai eksistensi kuat telah keluar karena letusan aliran Ki akan datang. Sekte-sekte tersembunyi itu semuanya muncul, dan keseimbangan apapun yang ada saat ini tergantung pada utas sekecil apapun. Belum ada pertempuran besar, tetapi Anda tidak diizinkan menyebabkan kekacauan apapun. Petik 2. Kekuatan kuno muncul setelah fenomena itu terjadi. Akibatnya, konflik antara kekuatan asli benua itu langsung teratasi, karena mereka tidak mampu lagi untuk terus bertarung di antara mereka sendiri. Sekarang, tidak ada dari mereka yang berpikir untuk bertarung. Situasi saat ini di benua itu sangat aneh. Meskipun sepertinya semua jenis jenius yang luar biasa muncul, ada arus bawah yang tersembunyi. Apakah itu Martial Heaven Alliance, Pilvali, Ras Kuno, atau Jalur Rusak, mereka semua hanya berjaga-jaga. Dengan kata lain, semua masalah yang disebabkan Long Chen sebelumnya telah dihapus secara paksa untuk saat ini. Ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan ruang bernapas. Oleh karena itu, dia perlu memastikan bahwa Long Chen tidak menyebabkan masalah baru untuk saat ini. Dengar baik-baik, keluarga abadi memiliki hubungan tertentu dengan Martial Heaven Alliance. Tahan dirimu. Jangan menyinggung mereka, mengerti. Memperingatkan Ku Jianying. Ah, bagaimana jika mereka memprovokasiku terlebih dahulu? Tanya Long Chen. Bahkan saat itu, kamu harus menanggungnya untukku. Mengamuk Ku Jianying. Tepat pada saat ini, seorang penatua masuk, dengan hormat melaporkan, kepala aliansi, para ahli dari keluarga Dongfang telah datang untuk memberikan salam mereka. Bab 2047 banding 2047 Selama hari-hari ini, beberapa kekuatan kuno yang keluar baru-baru ini telah mengirim beberapa orang mereka ke Martial Heaven Alliance. Itu bisa dihitung sebagai ekspresi niat baik. Banyak dari sekte dan kekuatan itu memiliki hubungan dengan aliansi surga bela diri sebelum menyegel diri mereka sendiri. Dengan mengirim orang, mereka berdua menunjukkan bahwa mereka tidak melupakan hubungan masa lalu itu serta memberi tahu aliansi surga bela diri untuk mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah kembali. Meskipun ada juga kekuatan kuno yang muncul kembali di antara ras kuno, aliansi keluarga kuno, binatang suan, dan bahkan jalur rusak, sebagian besar kekuatan yang keluar terhubung ke aliansi surga bela diri. Itulah mengapa kembalinya kekuatan kuno ini bukanlah hal yang buruk bagi aliansi surga bela diri. Dengan mereka hadir, aliansi surga bela diri tidak akan dipaksa ke posisi pasif. Keluarga Dongfang, siapa mereka? Tanya Longchen. Mereka adalah salah satu dari empat keluarga abadi. Mereka ada di era kejayaan yang sama dengan penguasa, dan fondasi mereka sangat dalam. Ayo sambut mereka bersamaku. Kami tidak bisa membuat mereka menunggu, kata Ku Jianying. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Saya berpikir untuk pergi ke perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berikutnya. Masih banyak yang harus saya lakukan. Longchen tidak tertarik pada keluarga abadi. Dia mengerti maksudku Jianying. Dia ingin dia datang sehingga setidaknya, dia adalah wajah yang akrab bagi orang-orang dari keluarga abadi. Itu akan membuatnya lebih mudah untuk membentuk koneksi di masa depan, tetapi Longchen tidak pernah terbiasa melakukan hal seperti itu. Jika Anda membantunya, dia akan membantu Anda. Tetapi memintanya untuk mengjilat tidak mungkin. Kamu harus. Ku Jianying langsung memerintahkannya, tidak memberinya ruang untuk bernegosiasi. Ayolah, kamu adalah jenius nomor satu Marsial Heaven Alliance. Jika Anda tidak di sini, maka itu tidak masalah. Tetapi karena Anda di sini, jika Anda tidak pergi, bukankah itu berarti Anda sedang mengudara? Kata Ye Lingshan sambil tersenyum. Longchen terkejut, tidak menyangka Ye Lingshan memiliki kefasihan seperti itu. Dia meninggalkannya tanpa ruang untuk mundur. Tidak semua orang seburuk yang kamu bayangkan. Banyak dari para ahli kuno itu memiliki keanggunan mereka sendiri. Mereka juga jenius yang menghancurkan generasi mereka, dan mereka belum tentu musuhmu. Punya lebih banyak teman itu bagus. Melihat Longchen ragu-ragu, Ye Lingshan menariknya pergi. Longchen tanpa daya mengikuti. Di dalam istana, ada sekelompok pria dan wanita muda yang menunggu mereka. Mereka semua masih muda, laki-lakinya tampan dan perempuannya cantik. Mereka mengenakan jubah putih, tampak seperti sosok Transcendent. Pemimpin mereka adalah pria yang sangat tampan. Wajahnya cukup untuk membuat banyak wanita tergila-gila. Dia mengenakan sabuk batu giyok dan mahkota emas yang membuatnya tampak agung dan agung tanpa terlihat tirani. Bahkan Longchen harus mengakui bahwa pria ini sangat tampan. Itu adalah jenis penampilan yang menjadi ancaman terbesar bagi hati seorang wanita. Melihat Ku Jianying, Longchen, dan Ye Lingshan, pria ini membungkuh. Murid Dongfang Yu yang menyapa kepala aliansi. Kepala keluarga yang lama sudah berumur bertahun-tahun, jadi tidak nyaman baginya untuk datang. Dia mengirim si kecil ini untuk mengungkapkan penyesalannya yang tulus. Petik 2 Suaranya juga hangat seperti batu giyok, dan dia bertindak dengan cara yang halus yang tidak merendahkan atau sombong. Itu pasti gaya yang sempurna untuk seorang murid dari keluarga besar. Dongfang Yu yang ini memiliki karisma khusus. Dia tampak dewasa, mantap, dan mampu, memberi orang perasaan seperti mereka bisa mempercayainya. Setelah mendengar namanya, Ku Jianying dan Ye Lingshan terkejut. Ada catatan ahli tertinggi dalam catatan sejarah Marsial Heaven Alliance. Dari catatan, mereka tahu bahwa dia adalah ahli tertinggi dari 8.000 tahun yang lalu, jenius terbesar dari keluarga Dongfang. Ketika dia lahir, dia telah menyebabkan manifestasi surgawi turun dan menyelimuti seluruh keluarga Dongfang. Jadi dia telah dipandang penting oleh keluarga sejak dia lahir. Hasil dari perawatan khusus itu adalah bahwa Dongfang Yu yang lahir dengan koneksi bawaan ke Tao Surgawi. Dia tidak menghadapi satu kendala pun di jalur kultifasinya. Sepertinya dia dilindungi oleh Tao Surgawi dan merupakan putra sejati surga. Semua jenius surgawi di zamannya dikalahkan oleh kemuliaannya. Mereka hanya bisa menjaga harga diri mereka dalam kegelapan. Meskipun Dongfang Yu yang hanya menjadi murid bintang kehidupan pada waktu itu, dia tidak tertandingi dalam generasinya. Dikatakan bahwa bahkan seorang ahli nether passage dari langkah ketiga telah dibunuh olehnya. Di zamannya, itu adalah puncak benua. Itu sebabnya pada saat itu, keluarga Dongfang telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat membiarkan Dongfang Yu yang berkeliaran begitu saja di seluruh dunia. Mereka telah menyegelnya dan pergi ke pengasingan, menunggu era besar. Dengan munculnya aliran Qi, Dongfang Yu yang terbangun dari segelnya. Dia jelas bertujuan untuk menjadi penguasa. Sosok seperti itu sebenarnya secara pribadi datang ke Marsial Heaven Alliance dan berbicara sebagai murid. Kamu terlalu sopan. Untuk secara pribadi menyaksikan kejayaan puncak kejeniusan 8000 tahun yang lalu adalah berkah bagi kami, kata Ku Jianying ketika dia pulih dari keterkejutannya. Saya dimetraikan ketika saya baru berusia 36 tahun, jadi cara saya berbicara mungkin memiliki beberapa perbedaan dengan era saat ini. Saya harap Anda akan memaafkan saya jika saya kurang dalam etika. Ini hanya hadiah kecil dari keluarga Dongfang saya. Saya harap Anda tidak akan menertawakan isinya. Dongfang Yu yang memberi isyarat, dan seorang wanita di belakangnya berjalan maju dengan kotak giok. Keluarga Dongfang terlalu sopan. Ku Jianying tersenyum. Ye Lingshan berjalan ke depan dan menerima kasih batu giok, mengucapkan terima kasih kepada Dongfang Yu yang. Saya mendengar bahwa penerus aliansi surga bela diri adalah kecantikan yang menggulingkan bangsa. Sekarang saya melihat bahwa itu benar. Yang paling menakjubkan dari semuanya, manifestasi Anda sedang berkembang. Anda akan dapat membangunkannya dalam 10 hari. Biarkan saya memberi selamat kepada Anda sebelumnya, kata Dongfang Yu yang. Ku Jianying dan Ye Lingshan sama-sama sangat terkejut dengan ini. Ye Lingshan baru saja keluar dari pengasingan 3 hari lalu saat Ku Jianying telah membuka mata air surgawi Martial Heaven Alliance untuknya. Aliansi surga bela diri hanya memiliki sedikit cairan surgawi yang tersisa, cukup untuk satu orang saja. Berkat itu, manifestasi Ye Lingshan mulai berkembang. Benar-benar ada tanda-tanda bahwa dia akan sepenuhnya membangkitkan manifestasinya. Namun, masalah itu adalah sesuatu yang Ye Lingshan hanya katakan pada Ku Jianying. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Ye Lingshan tidak melepaskan auranya, tetapi Dongfang Yu yang masih memperhatikan beberapa petunjuk. Tatapannya sangat tajam. Basis kultivasinya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Nona Lingshan, tolong jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ketika saya membangunkan manifestasi saya, saya juga melalui proses ini, itulah sebabnya saya merasakannya. Aku tidak mencoba untuk mengorek. Saya hanya mengatakan itu karena saya senang empirian lain yang terbangun akan segera muncul dalam ras manusia kita, kata Dongfang Yu yang buru-buru. Tidak, aku tidak marah. Saya hanya kagum dengan persepsi Anda, kata Ye Lingshan. Dia tidak marah. Dia menatap tuannya. Setelah mengambil kotak biok, dia tidak tahu apakah dia harus menyimpannya atau membukanya. Ini hanya hadiah kecil dari keluarga Dongfang. Anda dapat membukanya dan melihatnya. Sejujurnya, ini diatur oleh kepala keluarga, jadi bahkan saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya, kata Dongfang Yu yang. Mendengar itu, mereka secara alami harus membuka kasing. Melihat tuannya menganggup, Ye Lingshan hendak membukanya ketika Longchen, yang tidak mengatakan apa-apa selama ini, tiba-tiba berkata, hati-hati digigit. Ekspresi ku jianying segera menjadi gelap. Mengapa bocah kecil ini harus sangat mirip dengan lelaki tua itu? Murid-murid keluarga Dongfang itu segera memelototinya dengan dingin. Apakah Longchen meragukan ketulusan mereka? Di sisi lain, Dongfang Yu yang tidak menunjukkan ketidaksenangan. Dia memandang Longchen, cahaya redup bersinar di matanya. Kamu pasti ahli nomor satu dunia saat ini, Longchen. Melihat Anda hari ini, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar naga di antara manusia. Senang bertemu denganmu. Kamu terlalu sopan. Saya tidak akan berani disebut ahli nomor satu dunia. Dibandingkan dengan para jenius yang pernah mendominasi generasi mereka sepertimu, aku pasti tidak bisa membandingkannya. Anda semua tak tertandingi, sementara saya dipukuli hitam dan biru. Awalnya, saya berharap untuk mencari nafkah dengan ketampanan saya, tetapi setelah melihat Anda, sepertinya saya harus mengubah rencana, atau saya mungkin mati kelaparan. Longchen mengangkat bahu tanpa daya. Hahaha, saudara Long terlalu rendah hati. Kata-kata langsung seperti itu menunjukkan hati yang jernih. Itu pasti hal yang benar untuk datang ke sini hari ini. Saya senang melihat kemampuan kakak Lingshan dan kakak Long, kata Dongfang Yuyang. Suasana tegang sekali lagi santai. Ku Jianying menghela nafas lega. Dongfang Yuyang adalah seorang jenius di zaman kuno. Ketika sampai pada prestasi atau ketenarannya, dia lebih besar dari Longchen. Dia benar-benar berharap Longchen dapat memiliki beberapa sekutu seperti ini. Longchen praktis membalik benua, dan dunia dipenuhi dengan musuh-musuhnya. Dia benar-benar khawatir Longchen akan mati suatu hari nanti. Meskipun aliansi surga bela diri sangat kuat dan dikenal sebagai aliansi nomor satu di benua itu, mereka tidak sepenuhnya bersatu, jadi dalam hal keandalan, mereka tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan besar dari keluarga abadi. Melihat Dongfang Yuyang bisa berbicara dan tertawa dengan Longchen, dia merasa jauh lebih nyaman. Dia memberitahu Ye Lingshan, silakan dan buka. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Le Lingshan menganggup dan hendak membukanya ketika Longchen sekali lagi berbicara. Hati-hati digigit. Ekspresi Ku Jianying berubah, dan dia sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Longchen. Adapun murid-murid yang datang dengan Dongfang Yuyang, niat membunuh mulai terwujud dalam diri mereka. Bab 2048 banding 2048 Ye Lingshan juga marah. Mengapa Longchen mulai menghina orang-orang dari keluarga Dongfang? Dengan mengatakan bahwa hadiah ini bisa menggigit, dia mengatakan bahwa mereka tidak boleh sembarangan menerima barang orang lain karena takut digigit. Dia menunjukkan bahwa keluarga Dongfang tidak tulus. Itu sangat kasar. Apalagi keluarga abadi, bahkan sekte normal tidak akan menerima dihina seperti ini. Berhenti main-main. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ye Lingshan memelototi Longchen. Takut terjadi apa-apa lagi, dia segera membuka kotak Giyok. Semburan cahaya langsung meletus dari dalam, membuat semua orang melompat. Ye Lingshan tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di pergelangan tangannya. Sesuatu telah menggigitnya, menyebabkan dia berdarah. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari dalam. Longchen hendak mengambilnya ketika Dongfang Yuyang melambaikan tangannya, dan cahaya mengembun menjadi penjara di sekitar objek itu. Setelah terperangkap, orang-orang menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Martin Salju Putih Giyok. Panjangnya satu kaki, dan cahaya putih terus bersinar darinya. Mereka tidak bisa merasakan auranya, jadi mereka tidak tahu tingkat binatang apa itu. Jadi benar-benar ada bahaya digigit. Ku Jianying dan para murid keluarga Dongfang menatap Longchen dengan kaget. Longchen sebenarnya tahu apa yang ada di dalamnya. Martin Salju kecil itu tiba-tiba menabrak penjara Dongfang Yuyang, menyebabkannya bergetar. Tao Surgawi mulai bergemuruh. Kekuatannya tidak kalah dengan empirean biasa. Kembali ke bentuk aslimu, Dongfang Yuyang tersenyum dan melambaikan tangannya. Penjaranya secara paksa menekan Martin Salju. Tangisan aneh datang dari Martin Salju, dan tiba-tiba berubah menjadi pil obat. Gambar samar-samar dari Martin Salju bisa terlihat melompat di dalam pil. Saya tidak berharap kepala keluarga benar-benar mengirim pil obat tingkat ke-11 yang berharga. Dongfang Yuyang memberikan pil obat kepada Ye Lingshan. Ye Lingshan menerimanya. Merasakan kekuatan berdenyut di dalamnya, dia tercengang. Pil obat ini sebenarnya mengandung kekuatan yang mengejutkan. Jumlah kekuatan itu cukup untuk membunuh seorang ahli biasa jika dikonsumsi. Pil obat tingkat ke-11 hanyalah legenda di benua itu. Rumor adalah bahwa semua pil obat tingkat ke-11 itu menakutkan. Hadiah ini terlalu berharga. Tolong sampaikan terima kasih kami kepada kepala keluarga Anda, kata ku jianying. Bahkan untuk ku jianying, ini adalah pertama kalinya dia melihat pil obat tingkat ke-11. Pil seperti itu sangat berharga. Keluarga Dongfang jelas memiliki pendapat yang tinggi tentang aliansi surga bela diri, membuat ku jianying senang. Kakak Long, kamu benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya. Menakjubkan. Ku dengar kau juga seorang alkemis yang luar biasa. Tanya Dongfang Yu yang. Pil obat tingkat ke-11 ini telah disegel di dalam kasing dan diisolasi oleh formasi untuk membuatnya tidak mungkin untuk merasakannya. Tapi Long Chen sebenarnya sudah tahu sejak awal. Yang paling mengejutkan, dia bahkan tahu bahwa itu akan menggigit. Saya tidak akan berani menerima pujian seperti itu. Hanya dapat dikatakan bahwa saya memiliki beberapa keterampilan dalam hal itu. Ini adalah pil naga salju ekspansi bintang. Dua bahan utama adalah inti kristal strain Kaltrop Snow Martin dan sum-sum naga bumi penusuk batu. The strain Kaltrop Snow Martin sangat ganas. Apapun yang mendekati wilayahnya akan segera menghadapi serangan, bahkan jika itu lebih kuat. Pil ini mengandung wasiat, jadi wajar saja begitu dibuka akan menggigit orang. Tidak ada ketegangan sama sekali tentang itu. Saya bahkan memperingatkan Anda, tetapi Anda menolak untuk mendengarkan, jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Long Chen mengangkat bahu tanpa daya. Ye Ling Shan telah berhasil menghentikan pendarahan, tetapi ada energi aneh pada lukanya yang memberinya rasa sakit yang menyengat. Energi dao surgawinya tidak dapat segera menyembuhkannya. Jika kamu jelas tahu, mengapa kamu tidak membantu? Tanya Ye Ling Shan dengan marah. Aku juga takut digigit, kata Long Chen polos. Ye Ling Shan memelototinya. Dia pasti melakukan ini dengan sengaja dan sekarang bertingkah seperti ini adalah akibat dari tidak mendengarkan orang baik. Dia pasti jahat. Apa efek dari pil naga salju ekspansi bintang ini? Tanya Ku Jianying. Bahkan Ku Jianying ingin tahu tentang pil obat tingkat ke-11. Berdasarkan ekspresi iri para murid dari keluarga Dongfang ini, pil ini pastilah sesuatu yang berharga bahkan di dalam keluarga Dongfang. Pil naga salju ekspansi bintang cukup bagus. Ini adalah pil tingkat atas yang telah melalui pembaptisan petir surgawi dan melahirkan rohnya sendiri. Formasi pada kotak Giyok telah mengeluarkan kotorannya dan meningkatkan efek obatnya. Pil ini memiliki setidaknya 10.000 tahun sejarah. The Star Expansion Snow Dragon Pil memiliki efek memungkinkan ruang astral seseorang tumbuh untuk kedua kalinya. Jika digunakan dengan sempurna, itu mungkin untuk meningkatkan ruang astral seseorang hingga 30%. Adapun apa arti kenaikan 30%, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, kata Long Chen. Ketika sampai pada pengetahuannya tentang pil obat tingkat ke-11, Long Chen telah memperoleh cukup banyak dari bola warisan Istana Dewa Brahma. Tapi itu hanya menutupi sebagian dari pengetahuannya. Setelah dia melihat wanita cantik itu di musim semi-surgawi, dia mendapatkan banyak informasi baru. Bahkan dia tidak menyadari beberapa informasi yang dia dapatkan saat itu. Karena informasi itulah Long Chen dapat menyimpulkan pil apa yang ada di dalam kasing meskipun tertutup rapat, dan mengapa dia tahu bahwa begitu dibuka, itu pasti akan menggigit. Hadiah ini terlalu berharga. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya yang tulus, kata Ku Jianying sekali lagi. Hadiah ini sangat cocok untuk Ye Ling Shan. Untuk memperluas ruang astral seseorang hingga 30% adalah kemampuan yang menantang surga. Kepala aliansi terlalu sopan. Meskipun keluarga Dong Fang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, kami memiliki hubungan yang mendalam dengan Martial Heaven Alliance. Sebagai keturunan dari generasi itu, kita harus menjunjung tinggi keinginan mereka. Saya mendengar bahwa benua surga bela diri saat ini telah mulai menjadi kacau karena berbagai ras menjadi sombong dengan datangnya era besar. Kepala keluarga saya mengirim saya untuk mengatakan bahwa Martial Heaven Alliance adalah bagian dari keluarga kami juga, dan apapun yang terjadi, kami akan berdiri di samping Martial Heaven Alliance, kata Dong Fang Yuyang. Mendengar itu, Ku Jianying tergerak ke dalam. Untuk keluarga abadi untuk berdiri di samping aliansi surga bela diri berarti bahwa mereka telah mendapatkan sekutu yang sangat bisa diandalkan. Adapun berbagai ras yang disebutkan Dong Fang Yuyang, itu mengacu pada ras kuno dan binatang suan. Jelas, keluarga Dong Fang tidak ambigu tentang ras apa yang mereka perjuangkan. Saya datang ke sini untuk memberi hormat kepada aliansi, tetapi saya juga harus memohon bantuan kepada kepala aliansi, kata Dong Fang Yuyang. Oh, tolong, minta pergi, kata Ku Jianying. Keluarga Dong Fang, Si Men, Na Mong, dan Bei Tang telah bergabung bersama dengan beberapa sekte dan kekuatan kuno untuk mengadakan pertemuan pahlawan masa lalu dan sekarang pada hari pertama bulan mendatang. Tujuannya adalah agar berbagai jenius memiliki kesempatan untuk saling mengenal. Dengan era yang besar sekarang, kita harus membiasakan diri satu sama lain. Setiap kekuatan besar dapat mengirim kejeniusan mereka yang paling luar biasa untuk hadir. Secara alami, aliansi surga bela diri dapat mengirim saudari Ye Lingshan sebagai perwakilan. Adapun saudara Long, dia bukan hanya ahli tertinggi tetapi juga pendiri Dragon Blood Legion. Dia harus hadir. Ini adalah dua kartu undangan. Dong Fang Yuyang menyerahkan dua kartu undangan. Yang saya minta adalah kepala aliansi untuk membantu kami mengumumkan masalah ini. Empat keluarga abadi kita masih memiliki beberapa wajah, jadi mereka yang mengenal kita pasti akan datang. Namun jika informasi tersebut tidak sampai ke masyarakat, banyak teman lama yang tidak mengetahui hal ini. Jangan khawatir, saya akan memastikan bahwa informasi ini tersebar di setiap sudut benua dalam waktu kurang dari sehari, kata Ku Jianying. Ini adalah masalah kecil baginya. Kalau begitu terima kasih banyak. Sister Lingshan, Saudara Long, kalian berdua pasti harus datang. Jika tidak, maka tidak akan menyenangkan, kata Dong Fang Yuyang. Ye Lingshan terkejut menemukan bahwa kartu undangan itu terbuat dari emas abadi. Itu sulit dan fleksibel, tidak diketahui pengrajin mana yang mampu menggabungkan sifat kontradiktif seperti itu menjadi sesuatu yang begitu indah. Pada awalnya, kartu undangan itu kosong, tetapi begitu Dong Fang Yuyang menyerahkannya, nama Ye Lingshan dan Long Chen muncul di atasnya. Untuk jenis emas abadi ini, bahkan benda suci tidak akan bisa meninggalkan goresan kecuali jika dipegang oleh ahli tertinggi. Tapi Dong Fang Yuyang bisa mencap nama mereka di atasnya tanpa berkedip, dan Ye Lingshan bahkan tidak menyadari bagaimana dia melakukannya. Mau tak mau dia merasakan kekaguman yang tulus terhadap para jenius di zaman kuno. Ye Lingshan menerima kartu undangannya dan berterima kasih padanya. Bagaimanapun, untuk dapat menghadiri pertemuan dengan para jenius di zaman kuno adalah suatu kehormatan besar dan kesempatan yang baik. Namun, ketika Dong Fang Yuyang menawarkan kartu undangannya kepada Long Chen, yang terakhir menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, tetapi sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin pergi. Saya memiliki terlalu banyak musuh, dan temperamen saya tidak baik. Jika saya tidak bisa menahan diri, saya mungkin akan mulai berkelahi dengan orang-orang di sana, dan itu tidak baik. Ye Lingshan tidak bisa menahan perasaan kecewa. Jika Long Chen tidak pergi, maka pertemuan itu benar-benar akan kurang menyenangkan. Namun, memang benar, dengan amarah Long Chen, jika seseorang menghinanya, bukankah dia akan langsung menamparkan mereka? Ye Lingshan memandang Dong Fang Yuyang. Jika Long Chen tidak pergi, maka dia juga tidak benar-benar ingin pergi. Bab 2049 banding 2049 Haha, Saudara Long, kamu terlalu khawatir. Pertemuan ini akan melibatkan para ahli dari setiap era. Bahkan jika pihak lain adalah musuh Anda, mereka tidak akan langsung memusuhi Anda. Skala yang Anda pikirkan terlalu kecil, kata Dong Fang Yuyang. Selanjutnya, Anda akan menemukan bahwa tidak semua orang adalah musuh Anda. Anda akan dapat membuat beberapa teman juga. Anda akan dapat bertemu dengan pahlawan tiada taraf dari era yang berbeda, dan tentu saja akan ada beberapa keindahan yang tiada tarahnya juga. Saya mendengar bahwa karisma Saudara Long cukup mencengangkan. Mungkin Anda akan dapat kembali dengan beberapa wanita cantik sesudahnya. Petik 2. Long Chen masih menggelengkan kepalanya. Tak satu pun dari itu yang menarik baginya. Dia tidak ingin pergi ke pertemuan ini karena dia selalu merasa bahwa kemanapun dia pergi dengan banyak orang, tidak ada hal baik yang akan terjadi padanya. Masalah ini tidak hanya melibatkan Anda. Anda harus menemani Ling Shan, kata Ku Jianying langsung. Jika kamu tidak pergi, aku akan memberitahu orang tua itu bahwa seseorang telah membesarkan seorang pengecut yang bahkan tidak berani pergi ke pertemuan. Sial, tidak perlu menjadi begitu jahat. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Jika dia benar-benar mengatakan itu kepada lelaki tua itu, Long Chen pasti akan berbicara dengan lelaki tua itu dan tongkatnya. Dia tidak akan membiarkan murid dari sekte pertempuran pemisah surga memiliki gelar pengecut. Yah, semuanya terserah apakah kamu memutuskan untuk pergi atau tidak, Dengus Ku Jianying. Long Chen benar-benar membuatnya marah. Dong Fang Yu yang sebenarnya menawarkan untuk menjadi perantara baginya untuk mengenal berbagai pahlawan masa lalu. Itu adalah kesempatan besar. Era besar mencapai fase terakhirnya, dan letusan aliran Ki akan segera datang. Jika dia tidak berhasil membuat beberapa sekutu saat ini, akan terlambat ketika saatnya tiba. Ini bukan lagi benua surga perkawinan yang lama. Itu bukan waktu di mana satu orang mampu menghancurkan orang lain. Baiklah, aku akan pergi, kata Long Chen tak berdaya. Dia menerima kartu undangan. Ini jelas mendorongnya melampaui kemampuannya. Dia mengerutu di dalam. Dia tahu bahwa dia pasti akan melihat orang-orang yang tidak ingin dia lihat di pertemuan itu. Melihat Long Chen dengan enggan menerima undangan Dong Fang Yu yang, para murid yang datang bersamanya mencibir. Mereka jelas berpikir bahwa Long Chen sedang berakting. Lagi pula, undangan ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh sembarang orang. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang memohon untuk mendapatkan satu hanya untuk ditolak. Dibandingkan dengan mereka, Dong Fang Yu yang mempertahankan senyum sopan dan anggun sepanjang waktu. Sepertinya dia tidak senang dengan tindakan Long Chen sedikitpun. Aku tahu kalian semua sibuk, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Selama Anda dapat mengumumkan waktu, lokasi, dan kondisi pertemuan, itu sudah cukup. Aku akan pergi sekarang. Dong Fang Yu yang sekali lagi membungkus sebelum pergi. Begitu mereka pergi, Ku Jianying tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia benar-benar layak menjadi sosok yang memimpin seluruh era. Setiap gerakannya mengandung keanggunan seorang ahli tertinggi. Ini adalah kekuatan keluarga yang kekal. Kekuatan lain dengan warisan kuno seperti itu akan berakhir seperti orang kecil yang senang begitu mereka menghasilkan beberapa ahli. Beberapa orang tidak pernah mampu mengembangkan tingkat bangsawan yang sama. Kedatangan Dong Fang Yu yang telah membuat Ku Jianying menjadi saksi fondasi dan warisan keluarga abadi. Setiap gerakan Dong Fang Yu yang memiliki perilaku seorang raja. Untuk apa kau menatapku? Apakah Anda mengatakan saya tidak tampan? Kata Long Chen. Ku Jianying menggelengkan kepalanya. Dalam hal penampilan, kamu tidak kalah. Dalam hal kekuatan, tidak ada cara untuk mengetahuinya karena Anda belum bertukar pukulan. Tapi lihat sikapnya yang mantap. Kapan Anda bisa membandingkannya dengan itu? Kapan kamu akan berhenti bersikap ceroboh dan mulai bertingkah seperti ahli sejati? Ye Ling Shan tertawa ke samping saat melihat Ku Jianying mencaci Long Chen. Benar-benar hanya ada segelintir orang yang bisa menegur Long Chen seperti ini. Saya bukan ahli, jadi mengapa saya membutuhkan bantalan seperti itu? Gerutu Long Chen. Baiklah, enyah saja. Tidak ada cara bagi saya untuk berbicara dengan Anda. Kamu seperti orang tua sialan itu? Kutub Ku Jianying menyuruh Ye Ling Shan mengirim Long Chen pergi. Long Chen memutar matanya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak pernah setuju. Dalam perjalanan, Ye Ling Shan berkata, Long Chen, apa pendapatmu tentang kekuatan Dong Fang Yu Yang? TDK terduga, Long Chen hanya bisa mengatakan satu kata. Dong Fang Yu Yang kemungkinan besar dilatih dalam beberapa jenis teknik kultivasi khusus. Auranya benar-benar tertutup. Tidak ada cara untuk melihat apapun tentang basis kultivasinya, garis keturunannya, atau jiwanya. Hal yang paling mengejutkan Long Chen adalah ketika Dong Fang Yu Yang menekan pil obat tingkat ke-11 itu. Long Chen sengaja lambat pada waktu itu untuk melihat apa yang akan dilakukan Dong Fang Yu Yang. Ketika Dong Fang Yu Yang melambaikan tangannya pada saat itu, sebuah tanda dewa muncul di telapak tangannya. Pada saat itu, kekuatan yang dia gunakan sepenuhnya adalah energi surgawi dao dari dunia luar. Sepertinya dia bisa memerintahkan hukum langit dan bumi. Dia tidak mengekspos sedikitpun kekuatannya sendiri. Namun, karena Long Chen mengolah seni tubuh Hegemon Bintang 9, meskipun dia tidak bisa melihat melalui Dong Fang Yu Yang, dia bisa merasakan tekanan seperti gunung darinya. Dalam ranah yang sama, satu-satunya yang mampu memberinya tekanan seperti itu sebelumnya adalah Leng Yu Yang dan Peripil. Sekarang satu lagi telah muncul. Long Chen, jangan salahkan Tuan. Dia selalu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Dengan perubahan zaman, mungkin Anda harus mengubah gaya Anda. Mungkin Anda sudah terbiasa menjadi tokoh utama era ini, tapi sekarang karakter utama era lain telah muncul. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka tidak dapat menekan era ini. Selain daripada. Selain penguasa, kata Long Chen. Hanya penguasa yang bisa menekan semua keberadaan lain, termasuk dewa dan iblis. Mereka berdiri di puncak dunia ini. Ye Ling Shan memandang Long Chen seolah dia ingin mengatakan sesuatu. Long Chen tertawa, tidak apa-apa, kamu bisa mengatakannya. Anda bermaksud mengatakan bahwa penguasa berikutnya tidak bisa menjadi saya, jadi jika saya ingin hidup, saya harus berperilaku lebih baik, bukan? Petik 2. Lima generasi penguasa semuanya mengenakan pakaian putih. Ini adalah pengetahuan umum. Legenda mengatakan bahwa hanya para ahli dengan hati yang benar-benar murni yang bertekad untuk melindungi semua kehidupan di benua surga bela diri yang bisa menjadi penguasa. Meskipun Ye Ling Shan tidak memiliki visi imam besar, dia tahu bahwa tidak mungkin Long Chen bisa menjadi penguasa legendaris. Salah satu alasannya adalah pakaian hitamnya. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa hatinya hitam, daunnya jelas berbeda dari Dao of the Sovereigns. Alasan lainnya adalah Long Chen tidak memiliki sikap penguasa yang telah memimpin seluruh generasi mereka. Iya, Long Chen memiliki karisma yang menakjubkan, tetapi itu hanya terbatas pada sebagian dari generasi ini. Penguasa telah memiliki kualitas yang telah memenangkan semua orang di dunia. Generasi penguasa yang berturut-turut tidak tertandingi, bukan hanya karena kekuatan bela diri mereka, tetapi karena sikap tertentu yang dapat memenangkan musuh-musuh mereka. Adapun Long Chen, banyak orang telah memfitnah dan menjebaknya. Itu tidak pernah berhenti. Bukan hanya Ye Ling Shan yang memperhatikan ini. Ku Jianying sudah lama sampai pada kesimpulan yang sama, jadi Long Chen harus bergabung dengan yang lain jika dia ingin bertahan hidup. Long Chen, apakah kamu pernah memikirkan posisimu sendiri? Tanya Ye Ling Shan. Orang membutuhkan tujuan dalam hidup. Jika tidak, jika mereka hanya mengambil barang-barang saat mereka datang tanpa target, mereka akan hanyut begitu saja. Tanpa fondasi, mereka bisa runtuh kapan saja. Posisi saya, itu mungkin terlalu jauh untuk dibahas. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Manusia adalah eksistensi yang sangat sulit untuk diubah. Sama seperti lelaki tua dan kepala aliansi, meskipun jelas-jelas jatuh cinta, mereka tidak dapat bersama. Mereka tahu kekurangan mereka sendiri dan tahu bahwa mereka harus lebih akomodatif dan sabar, tetapi meskipun memahaminya, mereka sebenarnya tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang mutlak benar atau salah, itulah sebabnya setiap orang memberikan jawaban yang berbeda-beda. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Saya memiliki kelebihan dan kekurangan saya, dan saya menyadarinya. Tapi mengetahui saja tidak cukup. Jadi kembali ke topik, saya seperti ini, dan saya tidak punya posisi. Kultivasi adalah jalan yang tidak bisa kembali, dan sederhananya, saya hanya akan hidup seperti sebelumnya. Baiklah, kita sudah sampai di formasi transportasi, jadi aku pergi dulu. Juga, jangan jatuh cinta pada Dongfang Yu Yang, atau aku akan kecewa. Sambil tertawa, Longchen memasuki formasi transportasi. Sebelum Ye Lingshan bahkan bisa membalas, dia telah menghilang. Ye Lingshan menggelengkan kepalanya. Longchen bukan hanya satu hal. Baik dan buruk, sombong dan rendah hati, dingin dan hangat, tidak berperasaan dan lucu. Dia juga cerdas tetapi terkadang melakukan hal-hal bodoh yang sia-sia. Longchen berjalan keluar dari formasi transportasi. Ketika ruang memutar kembali normal, dia mendapati dirinya berada di puncak gunung. Sembilan gunung tinggi mengelilingi gunung ini. Cahaya surgawi bisa terlihat berkilauan dalam fluktuasi di langit. Tempat ini adalah wilayah baru Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Tanpa diduga, formasi besar telah selesai. Formasi besar ini sangat kuat. Bos, kamu kembali. Sebuah teriakan terkejut terdengar. Bab 2050 banding 2050. Sekelompok prajurit Dragon Blood terbang ke Longchen. Sebenarnya, pembangunan tempat ini masih selesai. Karena Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak tahu apa-apa tentang formasi, terserah pada prajurit Dragon Blood untuk mengawasi berbagai hal. Secara alami, konstruksi inti formasi telah dilakukan oleh Xia Chen, tetapi mereka juga harus mempekerjakan banyak pengrajin. Untuk mencegah siapapun dengan sengaja menyabotase sesuatu, harus ada orang yang berpatroli saat mereka bekerja. Di ibu kota Grenhan, Xia Chen telah menyamar sebagai master formasi tingkat tinggi dan akhirnya menipu Grenhan. Dia tidak hanya menagi mereka sejumlah besar uang, tetapi dia juga menyebabkan penghalang kuat muncul yang memungkinkan Longchen membantai lebih banyak musuhnya. Xia Chen telah menipu orang lain, tapi dia pasti tidak akan membiarkan orang lain menipunya, jadi semua detailnya harus dijaga ketat. Bos Ketika para prajurit Dragon Blood semakin dekat, Longchen menemukan bahwa mereka telah mencapai Heaven Stage of Life Star keempat. Dia percaya bahwa Gu Yang Dan yang lainnya pasti telah mencapai level yang lebih tinggi dari itu. Adapun dirinya sendiri, basis kultifasinya masih terjebak di tempat yang sama. Memikirkannya saja sudah membuatnya pusing. Tampaknya dia ditakdirkan untuk menjadi orang dengan basis kultifasi terendah di dalam Dragon Blood Legion. Apakah ada yang terjadi akhir-akhir ini? Tanya Longchen. Pembangunan berjalan lancar, tidak ada yang menyebabkan masalah. Beberapa mata-mata muncul di awal, tetapi mereka telah dibantai. Namun, setelah ragu sejenak, prajurit Dragon Blood itu berkata, baru-baru ini, beberapa orang datang untuk menantang Dragon Blood Legion. Longchen mengerutkan kening, itu pasti murid-murid dari Sekte Kuno. Setelah mendengar bahwa Dragon Blood Legion adalah legion nomor satu di benua itu, mereka datang. Apakah Anda memiliki konflik dengan mereka? Tanya Longchen. Tidak, Kapten Gu yang menyuruh kami untuk mengabaikan mereka dan fokus pada pekerjaan kami. Biarkan anjing menggonggong. Tertawa salah satu dari mereka. Longchen tersenyum. Itu benar-benar pilihan yang tepat. Menangani beberapa provokasi yang tidak berarti tidak ada gunanya menunda kultifasi mereka. Legion Darah Naga, keluar untuk bertarung. Tepat pada saat ini, teriakan kuat terdengar, melewati formasi. Ini jelas seorang kultifator yang kuat. Kemungkinan besar seorang Empyrean yang telah membangkitkan manifestasi mereka. Lihat, itu yang lain. Abaikan mereka. Selama mereka tidak memasuki wilayah kita, biarkan mereka berteriak. Jika mereka masuk, langsung bunuh saja, kata Longchen. Setelah itu, para prajurit Dragon Blood melanjutkan patroli mereka, sementara Longchen langsung menuju puncak gunung. Berita tentang kembalinya Longchen dengan cepat menyebar melalui perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Bahkan pemimpin mereka secara pribadi datang menemuinya. Longchen menemukan bahwa aura Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow setelah melalui transformasi yang menjatuhkan surga. Aura binatang purba akhirnya memanifestasikan dirinya. Ini semua berkat Mengki. Dia telah membuka miriat spirit diagram keras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, memungkinkan mereka untuk melatih kemampuan surgawi mereka yang hilang. Jika mereka tidak mengerti sesuatu, mereka bisa masuk dan menerima warisan lengkap mereka. Kemampuan surgawi yang hilang itu akhirnya sekali lagi berada dalam kendali mereka. Dapat dikatakan bahwa kekuatan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tumbuh setiap hari. Mereka awalnya adalah ras yang sangat kuat, dan sekarang setelah mereka mendapatkan kembali warisan mereka, mereka hanya menjadi lebih menakutkan. Pemimpin mereka memberi Longchen penjelasan singkat tentang apa yang terjadi dalam perlombaan. Mereka dengan cepat tumbuh lebih kuat, dan karena aliran ki dari benua yang membengkak, ratusan empirin setelah muncul di antara generasi junior. Meskipun tidak satupun dari mereka yang membangkitkan manifestasi mereka, itu membuat mereka menjadi liar dengan sukacita. Setelah berbicara dengannya, Longchen kembali ke wilayah Dragon Blood Legion. Sebagian besar prajurit Dragon Blood berada di pengasingan, bekerja keras pada budidaya mereka. Hanya sebagian dari mereka yang sibuk berpatroli. Wilayah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah disegel. Ku Jianying dan yang lainnya telah menyembunyikan informasi bahwa Longchen telah pergi ke Pil Fali dari mereka, khawatir Legion Darah Naga akan melakukan sesuatu yang bodoh. Itulah mengapa para prajurit tidak terlalu emosional tentang kembalinya Longchen. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan baru-baru ini. Bagi para pembudidaya, beberapa bulan mungkin hanya waktu pengasingan yang singkat. Kamu akhirnya kembali. Bicaralah, berapa banyak wanita yang kamu rayu kali ini. Petik 2 Longchen baru saja memasuki mengki dan kediaman yang lain ketika tanggungan air yang seperti harimau betina menerkamnya, meraih lehernya dengan ekspresi menakutkan. Bagaimana bisa para wanita di dunia luar dibandingkan dengan yang ada di rumahku sendiri? Jika saya merayu siapapun, itu pasti sudah ada di rumah saya, kan? Longchen terkekeh, memegang pinggang tanggungan air dan kemudian perlahan-lahan menggerakkan tangannya ke bawah. Tanggungan air menjerit, segera melepaskan Longchen dan mundur, mengutuk, hef, dan kamu bilang kamu tidak merayu siapapun. Metodemu selalu seperti. Haha, menyentuh, menyambar, itu sangat menyenangkan. Jangan khawatir, Anda akan sedikit sensitif pada awalnya, tetapi Anda akan segera terbiasa, kata Longchen jahat. Tanggungan air berapi-api seperti biasanya, tapi ini juga sisi termanisnya. Wan air, sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa kamu akan selalu dirugikan melawannya. Pada saat ini, Mengki dan Cuyao juga masuk. Ayo, barusan aku memeluk Wan air, tapi aku tidak bisa membedakan kalian berdua. Aku akan memperlakukanmu dengan adil. Mari kita semua berpelukan. Longchen mengulurkan tangan untuk memeluk Cuyao. Cuyao tersipu, tapi dia menariknya kepelukan erat. Setelah memeluk Cuyao, Longchen menoleh ke Mengki, tetapi Mengki mengangkat tangan, dengan tegas berkata, Tahan. Pertama, beritahu saya apa yang Anda lakukan belakangan ini. Mengapa Kepala Aliansi menyembunyikan keberadaanmu? Mungkinkah, dia benar-benar pergi keluar untuk menipu? Tuntut Tanggungan air. Kamu, Mengki menghela nafas. Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal seperti itu? Kepala Aliansi memerintahkan tempat ini untuk disegel dengan alasan untuk fokus pada konstruksi, tapi itu jelas tidak masuk akal. Hanya berdasarkan ekspresinya saat itu, aku tahu ada yang tidak beres. Masalah ini pasti terkait denganmu, kan? Petik 2. Mengki sangat teliti. Meskipun dia merasakan sesuatu yang salah, dia tidak mengatakan apapun kepada yang lain. Dia baru membicarakannya sekarang setelah Longchen kembali. Longchen hanya bisa dengan tenang menjelaskan apa yang telah dia lakukan di Pilfali. Meskipun dia membuatnya terdengar mudah, Mengki dan yang lainnya masih pucat. Longchen benar-benar kurang ajar atau mungkin ingin bunuh diri. Sebelum mereka bisa mengatakan apa-apa, Longchen mengangkat tangannya dan dengan menyesal berkata, Pertama, saya mengakui kesalahan saya. Aku seharusnya tidak mengambil risiko ini dan membuatmu khawatir. Jadi, saya akan menerima hukuman apapun. Jika Anda ingin melepas celana saya dan menyentuh apapun, terserah Anda. Aku tidak akan melawan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Petik dua tanda seru petik dua. Penipu. Tidak tahu malu. Mengki dan yang lainnya awalnya marah karena disimpan dalam kegelapan, hanya untuk memerah karena betapa tidak tahu malunya dia. Mengki memandang Longchen dengan rasa sakit di matanya. Longchen tampak semakin kurus. Kamu pasti lelah. Pergi mandi. Kami memiliki sumber air panas kami sendiri di dalam. Ada ki spiritual yang padat di dalam. Mandi di dalamnya sangat nyaman. Di kedalaman gua abadi ada mata air kecil yang lebarnya beberapa meter. Uap padat menggantung di udara. Longchen tenggelam di dalamnya, sementara Mengki, Cuyao, dan Tang Wan Er menemaninya dengan pakaian mereka yang masih terpasang. Dengan mata air, lekuk tubuh mereka sepenuhnya terbuka. Mereka tersipu, tetapi enam tangan yang indah membantu membersihkan Longchen. Pada akhirnya, Tang Wan Er adalah orang pertama yang tidak tahan lagi, dan dia mulai menangis. Mengki dan Cuyao juga memiliki mata merah. Mereka melihat banyak bekas luka di tubuh Longchen dan luka yang belum sembuh. Ada sisa energi surgawi dao di dalamnya. Hanya dari luka-luka ini, mereka bisa tahu seberapa intens pertempuran itu. Bahkan ada keropeng panjang di bagian belakang leher Longchen. Seseorang jelas mencoba memenggal kepalanya dari belakang. Meskipun Longchen menganggapnya enteng, melihat luka-luka mengerikan itu membuat mereka tertekan. Setelah mengikuti Longchen selama bertahun-tahun, mereka sangat menyadari kemampuan pemulihannya yang mengerikan. Mereka bahkan lebih kuat dari pemulihan dao surgawi. Namun, bahkan setelah sekian lama, dia belum berhasil sembuh. Itu menunjukkan betapa berbahayanya hal-hal pada saat itu. Wan Er, jangan menangis. Sini, Longchen menarik Tang Wan Er ke pelukannya. Akibatnya, karena air dan pakaiannya yang tebal, Longchen akhirnya menyentuh tempat yang sangat lembut yang seharusnya tidak disentuhnya. Tang Wan Er bergetar, dan dia buru-buru mendorongnya menjauh, mengutuk, kamu, yang kamu tahu hanyalah menggertak kami. Tidak adil bagiku untuk menggertak hanya satu. Sepertinya saya harus mencari beberapa orang lagi untuk diganggu besok. Longchen menggosok dagunya sambil berpikir. Kamu berani, mengamuk Tang Wan Er. Wan Er, detak jantungmu semakin cepat karena kemarahanmu. Dan wajahmu sangat merah. Anda pasti sakit. Biarkan aku mendengarkan detak jantungmu dengan benar. Seperti ikan besar, Longchen berenang ke arah Tang Wan Er, membuatnya berteriak sementara Meng Ki dan Chu Yao tertawa. Setelah mandi, Longchen tidur nyenyak, dan dia merasa segar setelah bangun. Keletihan beberapa hari telah terhapus. Setelah bangun dan menyegarkan diri, Longchen memutuskan untuk pergi menemui Guoran. Menurut Meng Ki, ada beberapa masalah di hati Guoran.